Sebilah Pedang Mustika, Hoan Kiam Kie Ceng, bagian 2. Aku tiba di sini karena aku mengikuti tapak kaki kudamu, menyahut si nona, kebetulan sekali aku mendapatkan kau dilemparkan keluar tembok pekarangan. Oh, kiranya itu rumah keluarga N. Kalau begitu, si tua bangka itu mestinya imbu yang sungguhnya limu besar, kau membuatnya aku kaget hampir mati. Kau telah bertempur dengannya? Hian Kie merebahkan diri pula, ia sangat lesuh saking lenyap kegembiraannya. Ia menghela nafas dan mengangguk dengan perlahan. Ia menyesali kepandainya, yang belum sempurna. Selama ia belajar silap di bawah pimpinan sekalian pamannya itu selama 10 tahun lebih, semua orang memuji ia sebagai pemuda yang berpengharapan, siapa tahu kali ini, begitu menempur inbu yang, begitu ia dirobohkan, ia tak berdaya sama sekali. Maka ia merasa sangat malu dan menyesal. Tetapi Nona Oenlan tertawa dengan riang sekali, wajahnya ramai dengan senyum simpulnya. Sebenarnya kau hebat sekali berkata ia, memuji. Kau telah terhajar siang keantiannya, kau tidak terluka, bahkan kau dapat melayani inbu yang. Eh, jangan bergerak, jangan, meskipun kau tidak terbanting hebat, kau toh mendapat luka di luar, darahmu belum buyar dan berjalan lurus. Mari aku tumbuki. Mukanya Hian Kie menjadi merah. Ia singkirkan tangan si Nona. Tak usah, katanya, menampik. Dengan Oenlan tidak menyebutkan lukanya si pemuda, tidak apa, tetapi karena disebut itu, Hian Kie segera teringat kepada Soso. Nona ini itu telah menolongi ia dengan pelmu jarab kepunyaan ayahnya, Nona itu juga sudah memasaki ia bubur yang wangi dan sayur yang lezat yang menjadi kedoyanannya. Ia pun menghargai kejujuran Nona itu, yang membiarkan ia berdiam seorang diri di dalam kamar di mana ada tergantung sebuah pedang mustika yang mahal harganya dan langka. Segala gerak-geriknya Soso itu sangat membangkitkan kesannya, semua sangat menarik hatinya, juga sikapnya si Nona di waktu si Nona menghadapi ayahnya yang bengis itu. Maka itu, semakin Oenlan bersikap manis dan telatan terhadapnya, makin berbayang semua kebaikannya Soso, tak dapat ia melupakan itu. Di matanya, Soso ada bagaikan bunga buwe di dalam lembah, sederhana keharumannya, melebihkan bunga to atau li yang indah menereng. Oenlan heran menyaksikan sikap orang tawar. Kau memikirkan apa, eh ia menanya. Hian Kie mencoba menenangkan diri. Aku lagi memikirkan siang keantian ya, sahutnya, menyampingkan soal. Ia nampaknya berduka. Oenlan menghela nafas. Kamu berdua benar-benar sepasang musuh aneh, katanya. Begitu bertemu muka, kamu berkelahi, tapi begitu berpisah, kamu saling memikirkan. Memang, siang keantian ya juga tengah mencarimu. Aku telah bertemu dengannya, Hian Kie memberitahukan. Oenlan heran. Di mana dia menanya? Di rumahnya Inbu Yang. Ya, baharu sekarang aku mengetahuinya ia satu pemuda yang jujur lagi, dan ia tuturkan segala apa yang terjadi di rumah Bu Yang itu. Oenlan tertawa seraya menutupi mulutnya. Sayang Tianya tidak dapat mendengar pujianmu ini katanya. Lebih sayang lagi kau bukannya seorang nona remaja. Hian Kie heran, sungguh-sungguh ia memandang si nona. Benar katanya. Coba aku seorang nona, niscaya aku menyintai dia ia melirik tajam parasnya nona di hadapannya itu. Tapi Oenlan tunduk, kelihatannya ia tidak senang. Kau terlalu katanya. Lain orang terhadap kau, terhadap kau, kau, kau sebaliknya, dan ia tidak dapat meneruskan, karena si pemuda, telah memutuskannya. Dengan sebenarnya aku lagi memikirkan Tianya, menjelaskannya. Oleh karena aku, dia terjatuh dalam tangannya In Bu Yang, maka itu mana bisa aku berhati tenang. Tetapi In Bu Yang demikian lihai, berkata si pemudi. Umpama kita bekerja sama dan dengan dekat melawan dia, kita masih tidak dapat mengalahkannya. Maka itu baiklah kau menyabarkan diri, kau beristirahat, lalu kau pulang ke Butong San untuk menyampaikan warta. Biarlah itu segala imam dari Butong San yang melayani In Bu Yang, kau sendiri janganlah menempuh bahaya dengan seorang diri pergi untuk mencoba membinasakan dia. Hian Kie menghela nafas. Ia tetap memikirkan Tianya. Tianya sangat menyintai kau, mustahilkah hatimu tak tertarik sedikit juga pikirnya. Ia maksudkan nona si siau itu. Oen Lan berdiam sekian lama mengawasi orang menjublak saja. Apakah kau lapar dia menanya, halus, selang sesaat. Nanti aku matangi dua ekor kelinci untukmu. Hian Kie menggeraki tubuhnya, untuk bangun berdiri, ia pun hendak membilanginya bahwa tubuhnya sudah sehat, atau si nona cepat sekali sudah keluar dari guha itu. Ia berpikir sejenak, lalu ia membiarkannya. Guha itu terdiri dari dua potong batu besar yang bergabung menjadi satu, dari dalam guha, dengan memandang keluar, orang dapat melihat si putri malam dengan cahayanya yang gilang-gemilang. Sebab itu waktu adalah malam yang kedua bagi pemuda ini. Hanya berdiam sebentar, Hian Kie bangun berbangkit. Ia mencoba menggeraki tubuhnya, tangan dan kakinya, habis itu ia bertindak keluar. Ia berjalan dengan perlahan, lalu ia menyenderkan tubuhnya di tamping batu, matanya memandang ke depan, ke gunung di mana tertampak beberapa rumah. Ia lantas seperti mendengar nyanyiannya so-so, nyanyian yang menggiurkan hati. Ia berhayal seperti si nona tengah menggapai-gapai terhadapnya, memanggil ia datang. Sendirinya pemuda ini menghela nafas, panjang helahannya itu. Sayang ia adalah gadisnya inbu yang, ia berpikir pula, ia ngelamun. Ah, buat apa aku memikirkannya dia? Sebegitu lama ilmu silatku belum sempurna, mana dapat aku menginjak pula rumahnya? Ah, apakah benar aku mesti menanti dulu sampai sepuluh tahun lagi baru aku dapat bertemu pula dengannya? Dalam keadaan hati tidak tenang itu, bimbang pemuda ini, hingga ia memikirnya juga, Sekalipun lagi sepuluh tahun, masih belum tentu ia dapat mengalahkan orang siin yang demikian lihai itu. Maka di akhirnya ia menjadi sangat masgul, pikirannya pepat. Tapi, adakah dia pun memikirkan aku tiba-tiba ia ingat? Jikalau benar dia memikirkan aku, berani aku menyediakan jiwaku untuk dapat menemui dia pula. Ia lantas teringat kepada syairnya Oe Ye Tiong Cek. Malam begini dengan bintang-bintangnya bukan malam kemarinnya. Siapakah berdiri di tengah malam antara angin dan nembun? Hian Kie menyender terus. Kecuali Soso berpetah dalam otaknya, ia tidak memikirkan lainnya. Malam itu angin dingin sejuk, ia berdiam saja seperti tanpa merasa. Lama ia berdiam secara begitu, sampai tiba-tiba ia dibikin sadar oleh suara nyanyian tinggi jauh di puncak gunung, terbawah seng angin. Pulang habis perang seratus kali, arak masih hangat. Es menerjang rambut di pelipisan mendatangkan rasa dingin. Mengingat peperangan tahun dulu itu. Sesungguhnya itu mensiasiakan hati si bunga Bue. Hian Kie terkejut karena ia mengenali suaranya ingbu yang tinggi dan nyanyian tinggi. Dalam nadanya nyanyian itu. Pula aneh, sudah jauh malam, Bu Yang masih belum tidur. Maka ia menduga-duga, mungkin Bu Yang pun tengah memikirkan sesuatu. Pemuda ini mengangkat pula kepalanya, memandang ke arah puncak tadi. Tiba-tiba ia menampak berkelebatnya satu bayangan orang, yang menghilang di arah selatan, lenyap dalam sekejap. Ia menjadi heran hingga ia menjublah pula. Sekarang sudah tengah malam, apakah perlunya ingbu yang turun gunung? Ia tanya dirinya sendiri. Ia menduga kepada jago siin itu. Tanpa merasa ia bertindak, menuju ke rumahnya sosok itu. Sekarang, sebagai gantinya nyanyian, kupingnya menangkap suara tetabuan him. Dari atas puncak, suara itu turun terbawa angin. Lalu terdengar pula suara nyanyian. Itulah sosok tengah bernyanyi, pikirnya. Angin malam telah membawa nyanyian itu kemari, dapat aku mendengarnya dengan nyata. Ia memasang kupingnya. Sosok bernyanyi. Kuda putih yang bagus. Makan rumput di ladangku. Mengikat dia, menambat dia. Untuk melewati seng hari ini. Dan itu orang, itu orang. Dia pernah bersiar bersama. Kuda putih yang bagus. Kembali dia ke dalam lembah. Dia menggayam rumput hijau. Dan itu orang, cantik bagaiku mala. Jangan lupa membagi aku warta. Janganlah kau menjauhkan hatiku. Bagian ii, satu lawan tiga. Suara him itu, nyanyian itu pula, itulah menandakan sosok memikirkan ia. Maka menghelah napas lahian kie. Ya, kuda putihku masih ada di rumahmu, katanya dalam hati, dan besok dia masih memakani rumput hijau di depan pintu rumahmu. Hanya, hanya aku khawatir, tidak dapat aku menginjak pula rumahmu itu. Ia dongak memandang langit, seng cakerawala indah tak bermegah, hanya seng sungai perak yang berpetah berbayang di sana. Rembulan cemerlang bagaikan air jemih malam yang indah luas tak berbatas. Di samping itu si jantung hati, dapat dia dipandang tetapi tak dapat dihampirkan seperti itu bunga buwe di lembah yang di alam. Dengan sendirinya hian ki, terumbang ambing oleh tetabuan dan nyanyian itu, hatinya tidak keruan rasa, di depan matanya berbayang si nona cantik yang lemah lembut itu. Ia pun lantas mengingat suara tertawa nyaring dari siang keantiannya. Untuk mereka berdua, mengapa aku mesti menyayangkan diriku? Baiklah aku mencoba lagi sekali menyerbu bahaya demikian mendadak ia mengambil keputusan. Maka tak ayal lagi, ia bertindak mendaki puncak. Dengan tiba-tiba suara him berhenti, lenyap suara nyanyian tadi. Puncak itu, lembah itu, kembali menjadi tenang, sunyi dan senyap. Hian kia berpikir, maka terhentilah tindakan kakinya. Di saat itu, di dalam kesunyian, ia dapat mendengar suatu suara perlahan. Coba tidak sedari kecil ia telah mempelajari mendengar suara anginnya senjata rahasia, ia pun tak nanti dapat mendengarnya. Ia memasang kupingnya, ia mendapatkan suara datang semakin dekat. Itulah suara tindakan kaki orang dan orangnya bukan bersendiri saja. Tindakan kaki dari orang yang jalan di depannya tak bedanya dengan beberapa di antaranya yang jalan belakangan. Teranglah orang berlari-lari atau saling berkejar-kejaran. Dan karena larinya keras segera juga mereka itu tiba di sebelah depannya. Hian kia terkejut akan mengetahui lihainya ringan tubuh dari orang itu. Lekas-lekas ia menyelinap, untuk menyembunyikan dirinya. Orang yang di depan itu berpakaian serba hitam, sampai di situ ia bersiul panjang, lalu ia menghentikan larinya. Sebagai gantinya itu, segera terdengar suaranya yang keras dan dingin. Aku si orang si cio masih mengingat akan persahabatan kita dari banyak tahun. Maka itu, saudara-saudara, mengapa kamu mengejar-ngejar aku tak hendak berhenti-henti? Mustahilkah kamu benar-benar hendak mengubar aku hingga di rumah keluarga N? Benar-benarkah kamu menghendaki aku merusak persahabatan kita? Atas itu terdengar satu suara nyaring bagaikan gemereng boberok. Cio Tian Tok, jangan kau terlalu mengandalkan ilmu silatmu yang lihai demikian suara menggeletar itu. Sekalipun kimpai dari junjungan kita yang muda kau tidak menghiraukannya. Apakah kau hendak kerjakan dengan pergi ke rumah keluarga N? Semua kata-kata itu masuk tedas ke dalam telinganya Hian Kie, pemuda ini menjadi tercengang dibuatnya. Ia tidak menyangka sama sekali bahwa orang dengan pakaian hitam itu adalah jago rimba persilatan dari banyak tahun yang berada di bawahan Feng Huo Shio tetapi di atasan In Bu Yang, ialah Cio Tian Tok yang kenamaan. Setelah Tio Suseng runtuh dan menerima kebinasaannya dan Feng Huo Shio pun turut mengurbankan dirinya, Cio Tian Tok ini lantas tidak ketahuan keruan paranya. Ada yang membelang dia kabur ke gulun pasir utara dengan membawa kabur puteranya Tio Suseng yang berada di bawah perlindungannya, tetapi kebenarannya itu tak ada yang dapat membuktikannya. Maka sungguh aneh, sekarang, di waktu malam begini, dia muncul di gunung Holansan dan dia hendak mencari In Bu Yang. Hian Kie heran dan bingung, hingga ia berpikir keras. Cio Tian Tok itu jujur, gagah dan setia. Di harian runtuhnya Tio Suseng, yang jiwanya lenyap dan pemerintahannya terjatuh karenanya, dengan melupakan bahaya yang mengancam dirinya, dia merampas puteranya Tio Suseng, si junjungan, untuk dibawa lari menyingkir. Rekan-rekan dalam pasukan tentaranya Tio Suseng itu pun menjadi paman-pamannya Hian Kie ini dan mereka setiap kali membicarakan Tian Tok, semua rata-rata memuji tinggi, semua sangat mengaguminya. Maka itu aneh, kenapa ini orang-orang yang mengejar mengatakan dia tembrang, mengagulkan kepandayan sendiri sampai dia tak menghiraukan kimpai dari Xiao Chu, junjungannya yang muda itu? Mungkinkah junjungan yang muda itu bukan dimaksudkan putera mahkota yang buron dari kerajaan Tai Chiw, Tai Chiw itu, kerajaan Chiw yang agung, ada nama kerajaannya Tio Suseng. Segera setelah suara nyaring seperti gemreng pecah itu, terlihatlah orang-orang yang mengejar-ngejar Chiyotian Tok. Mereka berjumlah tiga orang. Dari tempatnya mengintai, Hian Kie dapat melihat cukup jelas mereka itu. Luar biasa mereka. Yang satu ada seorang Toosu atau imam, penganut agama Tukau. Yang kedua dandan sebagai seorang dusun yang lanjut usianya, tangannya panjang, kulit mukanya kekuning-kuningan, wajahnya tawar. Dan yang ketiga ada seorang Kosen yang dandan sebagai orang Mongolia. Si suara gemreng pecah itu ialah si imam pengikutnya Elo Ocu atau Lao Tzeh. Hian Kie rasanya seperti kenal imam itu. Chit Siu Tooheng, terdengar Tiantok berkata, Jikalau kau menanyakan aku kenapa aku hendak pergi ke rumah keluarga In, maka terlebih dulu ingin aku menanya kau, kenapa kamu mengejar aku sampai di sini? Tergetar hatinya Hian Kie. Benar, itulah Chit Siu si imam yang ia kenal. Di masa hidupnya Tio Suseng, Chit Siu menjadi tetamu yang terhormat dari Raja Kerajaan Chiu itu. Dialah ahli silat yang diundang untuk mendidik Tio Ho Cie, putra mahkota, dalam pedang. Ketika itu Tio Suseng paling menghargai tiga orang, ialah seorang padri, seorang imam dan seorang pengemis. Si padri yaitu Feng Huo Sio yang demama Eng Gio. Si pengemis ialah Pit Leng Hie, Pang Chu atau ketua partai pengemis di utara. Dan si imam ialah Chit Siu Tio Jin ini. Ketika itu Feng Huo Sio diakui umum sebagai jago silat nomor satu. Tentang yang lainnya, seperti Chio Tiantok, In Bu Yang, Pit Leng Hie dan Chit Siu, mereka kesohor untuk masing-masing kepandainya yang istimewa sendiri-sendiri, sulit untuk menggariskan mereka kepada sesuatu kelas. Karena Chio Tiantok dan In Bu Yang bersama Feng Huo Sio bekerja sama di bawahan Tio Suseng dan karena kedudukan mereka, dulu hari itu orang menyebutnya mereka Liong Hau Hang Sam Kiat, ialah tiga jago naga, Liong, Harimau, Hau, dan Hong, Burung Hong. Hian Kie pernah melihat Chit Siu semasa usianya baru enam tahun, tidak heran sekarang ia tidak lantas dapat mengingatnya. Di antara terangnya rembulan, Chit Siu mengangkat tinggi sebuah kimpai, pertanda terbuat dari emas. Aku menerima titahnya si Yau Chu menyusul kau kemari untuk diajak pulang berkata dia. Kita mesti dapat menghargai kehormatan umum dan perasaan pribadi, maka itu kau dilarang mendurhaka kepada junjungan yang lama untuk mendapatkan hadiah dan pangkat tinggi. Tiantok tertawa dingin. Jikalau aku mendurhaka kepada junjunganku untuk memperoleh hadiah besar dan pangkat tinggi, tidak usahlah aku menanti sampai pada sekarang ini. Tempo itu hari yang junjungan kita roboh di tiangkang, akulah yang melindungi putra mahkota menyingkir menyeberangi sungai dengan menaiki hanya seekor koda tunggang, aku bawa dia buron jauh luar perbatasan negara ke negeri asing. Tiga, di sepanjang jalan itu, dengan beruntun aku telah menghajar mampus delapan belas jago silat sebawahannya Cugoan Ciyang. Maka jikalau aku ingin mencari kebahagiaan di bawahannya Cugoan Ciyang itu, pastilah itu kedudukan mulia Cong Ciyahwi dari Kim Yei Wilie tidak nanti terjatuh ke dalam tangannya lo Kim Hong. Kita semua telah menerima budinya junjungan yang tua, kalau kita mengorbankan diri untuk membelainya, itulah sudah selayaknya, berkata Ciyat Ciyu. Untuk melindungi turunan junjungan kita kah sudah bawa putra mahkota menyingkir jauh-jauh, perbuatanmu itu kita semua mengagumi dan menghargainya. Akan tetapi seorang laki-laki sejati, dia mesti berbuat ada kepala harus ada buntutnya. Dulu kau melindungi almarhum putra mahkota, kenapa kemudian kau mensiasiakan turunannya? Siowcu itu bijaksana, sudah selayaknya kau menunjang padanya dengan seantro tenaga dan kepandayanmu, untuk kita bekerja sama, guna menunjang ia membangun pulau negara orang tuanya. Kenapa sekarang kau buron seorang diri? Kenapa kau menyingkir kemari untuk mencariin buyang? Sebenarnya, aku numpang bertanya, kau ada mengandung maksud apa? Mendengar pembicaraan itu, tahulah Hyankia yang putra mahkota yang ditunjang paman-pamannya telah meninggal di dunia negara asing, maka juga yang dipanggil siowcu ini, junjungan yang muda, mesti ada cucunya Tio Suseng. Kedua keluarga Cu dan Tio memperebutkan negara, pergulatan mereka sekarang tiba kepada turunan yang ketiga, pikir si anak muda. Entah sampai kapan pergulatan ini akan berakhir? Inbu yang hendak mendurhaka, ia hendak menjual sahabat-sahabatnya guna mendapati pangkat, dialah seorang yang tidak berbudi, buruk batinnya, hanya pembilangannya bahwa perebutan negara untuk satu keluarga atau satu si tidak ada perlunya, sedikitnya mengandung kebenaran juga. Peristiwa di depannya ini membuatnya Hyankia bertambah bingung. Pantaskah ia terlibat di dalam pergulatan itu? Ia tak tahu. Lalu terdengar jawabannya Tiantok. Oleh karena Xiaocu muda dan bijaksana, maka itu aku tidak rela kamu merusak dia ujarnya. Tahun dulu itu Putra Mahkota telah memberi nama Chongciu kepada Xiaocu, itu artinya ia ingin supaya Xiaocu terus bergulat dengan tidak melupakan negara yang musnah, tetapi bukan maksudnya Putra Mahkota menyuruh dia memuja negara Watzu dan menunjung Raja Asing itu sebagai majikannya. Hyankia kembali melengap. Apa itu negara Watzu? Apa itu Raja Asing? Sebenarnya, bagaimana duduknya urusan ini? Watzu itu sebuah atau sekelompok bangsa Mongolia, di zaman itu dia belum membangun negara, maka itu namanya tak dikenal oleh sejumlah rakyat Tiongkok asli. Hektometer Chitsyu bersuara. Tapi belum ia sempat melanjuti, untuk berkata, Cio Tiantok telah mendahului padanya. Kata Tiantok, dengan saudara Bu yang aku sudah berpisah lamanya 20 tahun, sekarang ini aku belum tahu sikap jejaknya, tetapi walaupun demikian, hendak aku berbuat sebisanya untuk memujuk dia agar dia tidak usah terjerumus ke dalam lumpur seperti kamu ini. Cio Tiantok, kau sudah berontak? Kau sudah mendurhaka membentak si orang tua pedusunan, yang baharu campur bicara. Kesalahanmu mengingat saja sudah bukannya kesalahan kecil, sekarang kau masih mengandung maksud untuk merusak usaha yang besar. Si jago Mongolia juga tidak berdiam saja. Buat apa ngoceh saja dengannya katanya bengis, memotong Tiantok. Seri Baginda telah memerintahnya, jikalau manusia ini tidak mendengar perintah dia mesti segera dibinasakan. Ia bukan cuma membentak, ia pun segera mengayun cambuk di tangannya dengan apa ia menyabat pinggangnya Tiantok, menyabat untuk dilibat dan dilemparkan. Hebat sabatan itu, anginnya menderuh, dedaunan sampai rontok, pasir pun berterbangan. Dan plak sebuah pohon di samping hian kie kena disambar hingga patah dua cabangnya yang besar. Tentu sekali si anak muda terkejut karenanya, terutama untuk tenaga orang yang besar itu. Tiantok tidak menjadi jari karenanya. Bahkan dengan tenang ia berkata, dengan mengingat persahabatan kita untuk banyak tahun, dengan menghargai juga keharusan di antara tuan rumah dan tetamunya, suka aku mengalah untuk tiga cambukmu. Benar-benar penyerang itu mengulangi serangannya hingga tiga kali beruntun, hingga Tiantok seperti terkurung cambuk yang lihai itu, hanya sekejap kemudian, berbareng sama siulannya yang panjang, tubuh orang si cio ini mencelat tinggi dengan gerakannya burung walet menerjang mega, setelah berlompat tinggi itu, di waktu tubuhnya turun pula, ia membarengi membalas menyerang. Si orang Mongolia tengah terulur cambuknya, belum ia menariknya pulang ketika pundaknya kena terhajar. Cio Tiantok terkenal untuk tangan besinya dan poan koan pitnya yang dasyat, hingga kedua kepandainya itu menyebabkan dia mendapat gelaran bulim siang coat itu, maka juga, serangannya kali ini bukannya enteng. Akan tetapi tangguh si orang Mongolia, tubuhnya tidak bergeming, kalau toh ia bergerak, ialah untuk memutar diri dengan gerakannya ular naga becumpalitan, cambuknya itu berbarang disabatkan pulang, menyapu pada Cio Tiantok. Hebat orang si cio ini. Ia tidak menangkis atau berkelit. Ia seperti membiarkan tubuhnya dilibat, hanya setelah ia menyambar cambuk itu, untuk dipegang erat-erat, sesudah mana, belum lagi si orang Mongolia sempat melemparkan padanya, ia sudah mendahului menarik, kaget dan keras. Sambil menarik, ia berseru. Kuda-kudanya orang Mongolia itu tergempur, di luar kehendaknya, tubuhnya tertarik, terangkat tinggi, mengikuti cambuknya itu yang terus diputar lawannya. Dia kaget tetapi dia tidak sudi melepaskan cekalannya kepada gagang cambuk, kalau dilepaskan, itu artinya dia bakal terlempar terpelanting. Dengan memegangi terus dia seperti melayang berputaran di udara, sebab kakinya telah terangkat, terpisah dari tanah. Tiantok tidak berhenti dengan gerakannya memutar cambuk itu, musuhnya jadi melayang terus berputaran. Sekarang barulah si orang Mongolia kaget dan takut, ia lantas berteriak-teriak. Ia merasakan kepalanya pusing dan matanya kabur. Menampak kejadian itu, Chichu Tojin berseru, Tiantok, kita sama-sama bernawung kepada orang lain, tidak dapat kau berlaku begini kurang ajar kepada seorang Baturu dari Watsuzu. Baturu itu ialah seorang kosen dalam tugas, tentara. Baiklah menjawab Tiantok. Kamu tidak dapat memujuk aku, aku pun tidak dapat menasihati kamu, karena itu mari kita jalan masing-masing. Kamu mesti lekas angkat kaki dari sini, nanti aku beri ampun jiwa dia ini. Si orang tua pedusunan itu beda anggapannya daripada si imam. Chiyo Tiantok, ia berseru, kau terlalu mengandalkan kepandayanmu. Kau sudah menentang titahnya junjungan kita, kau merusak usaha besar membangun pulau negara, kau juga tidak mengambil mumat Chichu Toheng, maka itu, tidak dapat aku melepaskan kau. Kata-kata ini disusul sama satu lompatan jauh sambil kedua tangannya diulur. Hian Kie dapat melihat gerakan orang itu, ia terkejut. Heran ia melihat dua tangan orang yang panjang dengan sepuluh jarinya yang berkuku tajam bagaikan kuku burung, bahkan kuku itu berwarna hitam. Sasaran dari serangan itu pun betok kepalanya Tiantok. Orang Chichu itu mendapat lihat itu penyerangan. Hektometer, Pou Kian serunya, dingin. Kita ada kawan-kawan seperti kaki dan tangan untuk banyak tahun, kenapa kau begini kejam menurunkan tanganmu yang meracun? Baiklah, jangan kau nanti sesalkan aku tidak mengenal aturan. Sembari berkata begitu, tanpa menoleh lagi, Tiantok menyerang ke belakang. Si orang tua pedusunan yang dipanggil Pou Kian itu gesit gerakannya, atas itu penyambutan, ia berlompat mundur, tetapi bukannya untuk pergi menyingkir, hanya untuk terus menyerang pula buat kedua kalinya. Lagi-lagi ia mengulur kedua tangannya dengan sepuluh jarinya yang berkuku tajam itu. Ketika itu, dengan mengeluarkan suara buk keras sekali, tubuh si orang Mongolia teijatuh keras di tanah, sebab untuk melayani Pou Kian, terpaksa Tiantok melepaskan cambuk yang tadi ia pegang dan butar terus-terusan. Tapi orang Mongolia itu lihai, ketika ia roboh terbanting, ia tidak roboh rebah, hanya begitu mengenai tanah, ia lompat mencelat pula dengan gerakannya ikan gabus meletik. Ia terus lompat menjumput cambuknya, untuk kembali dipakai menyerang musuhnya. Tiantok membuka kedua tangannya, tangan yang kiri dipakai untuk menghindarkan cambuk, tangan yang kanan digunai untuk memecahkan serangannya Pou Kian. Lebih dulu ia mengambil sikap memeluk harimau pulang ke gunung, lalu itu disusul dengan garuda emas mementang sayap. Maka gagalah serangan si orang dusun. Keduanya lantas bertempur terlebih jauh. Tiantok berani dan lihai, dengan satu melawan dua, ia masih lebih banyak menyerang daripada memelah diri, hanya biarpun begitu, ia berwaspada untuk sepuluh jari tangan atau kukunya Pou Kian. Karena ini, si orang Mongolia yang bergelar baturu itu dapat leluasa memainkan cambuknya, saban-saban ia menyabet ke pinggang dan kaki. Baru sekarang Hian Kia ingat kepada Pou Kian itu. Bukannya ia kenal, hanya ia pernah mendengar nama orang itu. Menurut paman-pamannya, Pou Kian ini ada seorang dari suku bangsa Iai Seoliang dan ilmu silatnya itu didapat di gunung Seoliang San dari seorang berilmu yang hidup menyendiri, ilmu silat itu dinamakan Wokim Chiang Hoat, artinya ilmu silat lima binatang bersayap, karena mana, sepuluh buah kukunya itu tajam dan beracun, siapa kena di cengkeram, dalam tempo 12 jam, akan terbina salah kurban itu. Tio Suseng tahu orang lihai, ia ambil sebagai kawan seperjuangan, tetapi karena ilmu silatnya itu bukan dari kalangan yang lurus, namanya Pou Kian kalah tersohornya seperti Feng Hua Xio, Chio Tian Tok dan lainnya. Pou Kian sangat mengandalkan ilmu kepandainya itu, semasa bekerja sama di bawah perintahnya Tio Suseng, ia sudah berkesan tak puas terhadap Tian Tok semua, tak sudi ia mengalah, maka itu sekarang, setelah pecah persahabatan, dalam bentrokan, ia hendak perlihatkan kelihayannya itu. Hebat semua penyerangannya. Tian Tok jari kepada kuku orang tetapi ia tidak takut, bahkan kalau orang ie itu tidak lincah gerakannya, beberapa kali tentulah dia sudah merasakan tangannya. Hanya, tidak peduli dia sangat lincah dan gesit, dia toh seperti terkurung tangan Tian Tok. Maka, mau atau tidak, orang ie ini menyedot juga hawa dingin saking gentar hatinya. Diam-diam akhirnya dia mengaku dalam hatinya, nama Tio Tian Tok ini cuma di sebawahan Fenghuo Shio, dengan sebenarnya ia lihai sekali, namanya tak kosong belaka. Selagi bertempur terus, mendadak terdengar Tian Tok berseru nyaring. Kesudahannya itu sebuah pohon cemara di dekatnya kena dihajar roboh hingga daunnya runtok mengganggu mata orang. Adalah di saat itu, sebelah kakinya melayang, menyebabkan tubuh si orang Mongolia jatuh berjumpalitan, Pou Kian terkejut, ia menyingkir untuk menjauhkan diri, tetapi Tian Tok lompat memburu kepadanya, tidak ampun lagi sebelah pundaknya kena dihajar, hingga di sebelah merasakan sakit dan panas, tubuhnya pun terhoyung sepuluh tindak. Di saat itu, Tian Tok hendak membuka mulut tetapi ia batal. Tau-tau satu sinar terang berkelebat menyambar kepadanya. Ia melihat itulah Citsiu, yang telah menghunus pedang dan berlompat menyerang kepadanya. Oh, saudara Citsiu, kau juga maju ia menegur. Inilah terpaksa menyahut si imam. Kami telah menerima tugas, aku sudah membawa kimpai dari Xiao Chu, terpaksa aku mesti mengadu jiwa denganmu. Perkataan ini dibarengi tikaman ke jalan darah di tujuh tempat, sebab Citsiu lantas menyerang bertubi-tubi. Tian Tok berkelit berulang-ulang. Satu kali sambil mendatangannya diangkat dan sebuah jerijinya menyentil, maka mentalah pedangnya si imam, dari itu ia jadi mendapat ketika akan berlompat kepada Pou Kian, hingga ini musuh kena terdesak mundur. Melihat Kera berkelahinya jago tua ini, Hian Kie kagum dan takjub, tanpa merasa sendirinya ia mengeluarkan keringat. Bagus Citsiu memuji, pedangnya terpental tetapi tidak terlepas dari cekalannya. Lihat pedang serunya pula, memarengi terputarnya pedangnya untuk membabat. Citsiu ini bersama-sama Feng Huo Xiu dan Pit Leng Hie, dulu hari telah mendapat nama sama tersohornya, kalau barusan pedangnya kena disentil Tian Tok, itu disebabkan mereka berdua baru saja bertempur. Setelah ini, ia waspada. Setiap kali ia menyerang, pedangnya bergerak dalam tujuh perubahan. Inilah tepat dengan namanya, yang memakai huruf Citi yang berarti tujuh. Dalam ilmu pedang, ia tidak dapat menandingi Bou Tok It dari Butong Pei, akan tetapi di sebelah Tok It itu, ialah ahli pedang nomor satu. Segera juga Tian Tok mesti memeras keringat akan melayani satu Citsiu, sebab sampai sebegitu jauh ia tetap dengan bertangan kosong, maka dengan adanya Pou Kian di sampingnya si imam, dengan mereka itu pun dibantu si orang Mongolia, yang maju pula setelah terbantingnya, ia kena terdesak. Cio Tian Tok sedang dikerubuti oleh Citsiu Tojin, Pou Kian dan seorang baturu dari Mongol. Menggigil rasanya Hian Kiai akan menyaksikan pertempuran itu, ia tidak tahu ia mesti turun tangan atau tidak, ia sanksi untuk membantui pihak yang mana. Ia melainkan ketahui merekalah sahabat-sahabat ayahnya almarhum tetapi siapa benar siapa salah, gelap untuknya. Bahkan untuk membuka suara, ia tidak berani. Tidak lama mendadak Tian Tok berseru panjang, tubuhnya mencelat tinggi, atau kapan ia sudah turun pula menginjak tanah, sebelah tangannya sudah mencekal sebatang poan koan pik panjang dua kaki, ialah senjata semacam pik, alat tulis. Citsiu Tohing, kau membuatnya saudaramu mempertaruhkan jiwa ia berteriak. Suaranya itu nyaring dan tajam, mengandung hawa amarah hebat dan penasaran sangat. Setelah itu maka bergeraklah senjatanya si orang Cio ini, ke sana kemari, mengikuti tubuhnya yang gesit dan lincah. Citsiu segera menutup diri dengan pedangnya, atas mana poan koan pik menyambar ke alisnya poh wukian, hingga dia ini menjerit tajam, terhuyung beberapa tindak. Si orang Mongolia merangsak, tetapi ia juga disambut hingga lengannya kena tertikam, hingga lengan itu borboran darah. Hian kie kaget dan heran menyaksikan kegagahan orang, yang dalam segebrakan saja telah dapat melukai musuh-musuhnya. Ia kagum bukan main. Citsiu melayani dengan perhatian sepenuhnya menyaksikan lihainya poan koan pit itu. Ia pun mengeluarkan kepandainya ilmu pedang, membalas menyerang ke pelbagai arah, tubuhnya saban-saban berlompat ke sana kemari, atau kadang-kadang ia berlompat mengapungi diri, untuk menikam atau membacok dari atas. Ia menyerang sambil menutup dirinya. Cio Tiantok dikenal sebagai Tia Chi yang simpit, atau si tangan besi dan poan koan pit keramat, tepat sebutan itu. Lain orang biasa menggunai poan koan pit sepasang, ia hanya sebatang, tangan kirinya dipakai membantu di mana perlu. Pula beda dari lain orang, yang tangguh tenaganya yang dan lemah tenaganya im, ia menggabung kedua-duanya, im dan yang itu, maka di mana perlu, dapat ia berlaku keras atau lembek. Juga hebat caranya ia menotok jalan darah, sebagaimana poan koan pit memang diperuntukkan totokan itu. Citsyu dibantu dua jago, ia tetap tidak dapat berbuat banyak. Hian Kie terus menonton dengan saban mendengar mendengungnya senjata-senjata beradu. Ia memang telah meyakinkan ilmu mendengari suara senjata, maka taulah ia, sudah tujuh kali mereka berempat bentrok senjatanya. Tidak peduli lihainya pedang Citsyu, pemuda ini mengetahui Tian Tok adalah yang terlebih unggul. Citsyu Tojin sudah menggunai tipu pedangnya Lian Hoan Tuyahun Toat Beng, ilmu pedang mengejar arwah merampas jiwa, yang beruntun tiga kali tujuh, tidak kurang setiap penyerangannya itu kena dihalau Tian Tok, diam-diam ia mengagumi dan memuji lawannya ini. Citsyu Toheng, apakah tetap kau tidak hendak melepaskan aku pergi? menanya Tian Tok selagi bertelahi. Si imam mengertak giginya. Kau sambutlah lagi dua jurus serunya, keras dan sengit, nadanya seram. Itulah tanda kemendongkolan dan penasaran yang hebat. Ia benar-benar menyerang ke kiri dan ke kanan, di kiri dengan tipu silat di liongbun gelombang menggempur, di kanan dengan jurus di gurun besar, pasir berterbangan, namanya dua kali penyerangan, sebenarnya itu menjadi berjumlah empat belas kali, sebab seperti telah diketahui, setiap penyerangannya berulang tujuh kali. Dengan itu pun berarti semua tikamannya itu mencari empat belas jalan darah dari Tian Tok. Toheng, kau sangat mendesak aku, maka tidak lain, terpaksa aku mesti menemani kau berkata Tian Tok, keras tetapi bernada putus asa. Maka bergeraklah pula senjatanya diimbangi tangan kirinya yang kosong. Ting Tong. Ting Tong demikian beruntun terdengar suara nyaring. Chit Siu terperanjat, ia berlompat mundur, dengan ini ia mengambil kesempatan untuk memeriksa pedangnya. Untuk kagetnya ia mendapatkan pedangnya itu gompal di satu tempat. Itu pun menyatakan hebatnya serangan dari Tian Tok. Hendak ia membuka mulutnya ketika Pou Kian mendahului ia dengan tertawanya yang menyeramkan, disusul sama sambaran sebelah tangannya. Karena menggunai Tian Tok menghajar pedang Chit Siu, ia menyengkeram dengan lima jeriji dari tangan kirinya. Maka robeklah baju di pundaknya Tian Tok. Tian Tok, pada hari ini dari lain tahun, itulah hari semibah yang kematianmu satu tahun. Pou Kian berseru mengejek. Kemudian ia menambahkan, Siu Toheng, mari maju bersama, mari kita mampu si dia. Sebaliknya daripada maju menyerang, Chit Siu menarik pulang pedangnya. Kata ia dengan suaranya tak lancar, kita adalah orang-orang nomor satu dari dunia rimba persilatan, kalau dengan care begini kita mengalahkan dia, itu bukannya kemenangan yang cemerlang. Saudara Pou Kian, mari. Kata-kata ini, ajakkan untuk berlalu pergi, disusul sama seruan panjang dan keras dari Chiyo Tian Tok, seruan umpama kata menembusi mega, menghancurkan batu, itulah tanda dari lewekang, tenaga dalam, yang menyampaikan puncaknya. Seruan itu tak mengentarakan sedikit jua bahwa orang telah kena dilukai. Pou Kian tengah berlompat maju untuk mengulangi serangannya, tatkala di kupinya mendengung seruan itu, ia kaget bukan kepalang, hingga mukanya menjadi pucat. Justeru itu Tian Tok tertawa lebar dan mengatakannya, jari tanganmu yang berbisa tak dapat melukakan aku berbareng dengan mana, sebelah tangannya melayang. Tanpa ia berdaya, Pou Kian terpelanting hingga setombak lebih. Si orang Mongolia tidak kenal bahaya, justeru itu waktu ia maju seraya menyapu dengan cambuknya. Kembali Tian Tok berseru, mengingat kepada bekas rekan, aku melepaskannya kau, Pou Kian, tetapi tidak ini Jahanam. Ia maksudkan si orang asing ini dan kata-katanya itu dibarengi sama bergeraknya pula tangan kirinya, maka di itu saat juga, cambuk kena disambar dan ditarik, selagi tubuh orang terbetot, poan koan pik di tangan kanan nancap di dadanya lawan itu. Menyaksikan itu, Citsyu berseru berulang-ulang, seruan dari putus asa, habis sudah, habislah. Kau telah membunuh orang ini, hatinya pasti tak dapat diubah lagi, maka kita yang bersaudara satu dengan lain, putuslah hubungan kita. Habis mengucapkan demikian, imam ini menghampirkan Pou Kian, untuk diangkat tubuhnya, buat dipanggul, untuk dibawa lari seperti terbang turun gunung. Tian Tok menghela nafas panjang. Sudah terpaksa, tidak bisa lain, katanya seorang diri, menyesal. Setelah pertempuran mati hidup yang dasyat itu, gunung menjadi sunyi senyap pula, tetapi Hian Kie, hatinya masih berjenutan keras. Sebab untuknya, peristiwa itu sangat hebat, sangat mengesankan. Di antara cahaya rembulan yang permai itu, Tian Tok mendongak memandang ke atas gunung, lalu terdengar suaranya yang perlahan, siapakah yang menyangka dalam hidupku ini kembali, aku dapat tiba di rumah keluarga Hin. Ya, aku pergi terus, atau aku kembali saja. Hian Kie heran bukan main. Tadi dia nekat, dia melarang orang menyegahnya, pikirnya. Sekarang musuh-musuhnya yang tangguh, sudah roboh dan mengangkat kaki, kenapa justru menjadi beragu-ragu? Bagian ife, suatu pertemuan. Masih Hian Kie mengintai dari balik pohonnya itu. Ia mendapatkan Tian Tok lesuh sekali, bagaikan hilang semangatnya, tak ada tanda sedikit jua bahwa ia bergerang dengan kemenangannya itu. Di bawah sinarnya si putri malam, ia berdiri menjublak saja, tak ada suaranya sama sekali. Hingga ia mirip dengan sebuah patung marmer. Kembali Hian Kie menggigil sendirinya. Sekarang ini Tian Tok nampaknya lebih menyeramkan daripada waktu ia berkelahi mati-matian barusan. Lewat sesaat, kembali Cio Tian Tok mengasih dengar helahan napas yang panjang, lalu terdengar suaranya yang perlahan, untuk 20 tahun aku terumbang ambing di antara telaga dan lautan, rontok kuyuk bagaikan bunga buwe di musim semi di negara utara. Lalu tangannya mergok ke dalam sakunya, mengeluarkan serupa benda, apabila ia sudah angkat itu maka terlihatlah sebuah dompet sulam. Kembali ia mengatakannya dengan perlahan, dompet ini disulam dengan huruf-huruf wanyoh, daun yang hijau yang meneduh menghadapi orang yang lama. Tak tahu hian kia artinya kata-kata itu tetapi ia merasakan nadanya yang sedih. Itulah pengutaraan dari penyesalan hati. Mungkinkah jago ini, yang demikian kesohor, ada mempunyakan kesulitan yang tak dapat dia mengutarakannya? Tak lama, Cio Tian Tok menyimpan pula dompetnya itu. Lagi sekali ia mengoceh seorang diri, peristiwa-peristiwa di dalam dunia ini berubah-ubah, bagaikan mega dan asap melintas di depan mata, maka apakah perlunya aku memikir-mikirkan pula semua itu yang telah lewat. Segera juga tubuh jago itu bergerak, atau di lain saat ia seperti sudah menghilang, entah ia terus pergi ke rumah si orang siin itu atau ia kembali ke tempat dari mana ia datang. Baharu sekarang hian kiai berani keluar dari tempatnya sembunyi. Ia mendapatkan si putri malam sudah melintasi garis tengah dari seng langit. Di situ, di sekitarnya, tak ada satu bayangan jua dari manusia kecuali mayatnya si orang asing Mongolia yang menggeletak di tanah pegunungan itu. Sunyi dan senyap, suasana itu menciutkan hati. Di saat sesunyi itu, ia teringat pula kepada sosok si nona manis. Tentulah dia sudah tidur sekarang, pikirnya. Tahukah dia bahwa di kaki gunungnya telah terjadi pertempuran mati hidup ini? Bimbang pemuda ini. Ia ingin sekali menemui sosok secara rahasia, ia pula ingin mencari tahu tentang siang keantiannya. Di samping itu, bahna herannya, ia juga ingin mendapat kepastian apa benar Tiantok telah pergi ke rumah keluarga itu. Untuk apakah Tiantok mencariin buyang? Ada hubungan apakah di antara mereka itu berdua? Tidak ada setengah jam tempo, kembalilah sudah Yan Kie di depan rumahnya buyang. Ia berlaku dengan waspada sekali. Ia memasang kuping tetapi tidak dapat mendengar sesuatu. Rupanya buyang masih belum pulang. Ia ragu-ragu sebentar, lantas ia mengambil keputusan. Maka ia menjejaklah dengan kedua kakinya, membuat dirinya terapung tinggi lompat melintasi tembok yang rendah. Itulah gerakan enteng tubuh seekor burung bangau mencelat ke langit. Di pekarangan dalam, daun-daun pohon buwe bagaikan menghalang-halangi cahaya si putri malam, tetapi harumnya bunga-bunga mendesaki hidung, membuatnya hati lega. Maka malam itu sama dengan malam kemarinnya. Melainkan sekarang pemuda ini tidak menampak si pemuda kemarin malam itu. Hyankiai berduka dan bimbang hati. Ia telah datang dengan napsu besar, tetapi sekarang tak tahu ia mesti berbuat apa. Ia berpikir, mustahilkah di malam buta rata seperti ini aku lancang memasuki rumah orang, ke kamarnya gadis orang itu. Ah, so-so, so-so, semoga Dewa Dewi memberi mimpi kepadamu, memeritahukan kau bahwa aku telah datang kemari. Inilah lamunan. Kapan Hyankiai menginsyafinya, ia tertawa sendirinya. Taruh kata benar ada Dewa Dewi, tidak nanti mengetahui rahasia hatinya itu. Dalam saat sesunyi itu, tiba-tiba Hyankiai mendengar helahan nafas yang perlahan, yang di bawah silirnya seng angin. Itulah helahan dari penasaran dan kedukaan. Tanpa merasa, ia menggigil. Itulah bukan suaranya so-so, bukan juga suaranya Tian Tok. Cepat luar biasa, pemuda ini menyembunyikan dirinya di dalam kamar tulis. Ia masih sempat melihat berkelebatnya bayangan satu tubuh di kaca jendela. Itulah seorang yang datang dari timur, yang meloncati tembok. Tembok itu menyambung dengan bagian dalam. Jadinya orang itu keluar dari dalam rumah, bukannya datang dari luar. Ia menjadi melengak, matanya mengawasi. Atau kembali ia berdiri menjublak. Di bawahnya sebuah pohon buwe yang tua terlihat seorang berdiri dengan rambutnya yang panjang terurai di pundaknya. Ialah seorang wanita dari usia pertengahan, yang parasnya pucat pasi. Dengan tubuh dimiringkan sedikit, ia memandangi si putri malam. Ia mirip seorang wanita yang kehilangan cinta suaminya. Setelah mengintai terlebih lama, Hian Kie merasakan wajah orang mirip wajah Soso. Maka maulah ia menduga, kecuali Nyonya In, ibunya si Nona Manis itu, dialah pasti bukan orang lainnya lagi. Kembali pemuda ini terbenam dalam ragu-ragu, hingga ia menerka-nerka. Nyonya In Bu Yang ini berada di dalam rumahnya sendiri, mengapa dia keluar secara diam-diam, bahkan dengan meloncat di tembok? Bukankah dengan begitu dia tak mirip-miripnya sebagai Nyonya dari rumah itu? Bukankah dia lebih mirip dengan seorang kangong tukang ngelayap malam untuk menyeli di sesuatu? Dan lebih aneh lagi, dari mulutnya Bu Yang dan gadisnya, dialah seorang Nyonya yang berpenyakitan yang tengah rebah di pembaringan di dalam kamarnya sendiri, yang tak pernah melangkah setindak jua dari ambang pintu. Sekarang di tengah malam sunyi ini dia keluar seorang diri. Adakah dia hendak mengicipi harumnya bunga sambil menggadangi si putri malam? Pula aneh sekali, gerakan tubuhnya demikian gesit, tak mirip-miripnya dengan orang yang lagi menderita sakit. Belum lama maka sejumlah lembaran bunga buwe terbang jatuh, disusul sama lompat turunnya satu bayangan manusia, ringan jatuhnya, tak ada suaranya sedikit jua. Hian kiai heran. Tak tahu iya, kapan datangnya orang itu ialah Cio Tiantok. Tiantok, benar-benar kau berkata Nyonya in perlahan. Ia tak kaget karena munculnya bayangan itu secara demikian tiba. Ya, P.O. Chu menjawab Tiantok. Kau menantikan aku disini? Tiantok, benar-benar kau berkata Nyonya in perlahan. Ia tak kaget karena munculnya bayangan itu secara demikian tiba-tiba. Perlahan suara lelaki ini tetapi dari nadanya nyata hatinya memukul keras. Ya, menyahut Nyonya itu. Barusan aku mendengar suara pertarungan di kaki gunung. Orang yang dapat mengalahkan ilmu pedang Citsyuto Jin, yang sekali bergerak dapat menjalankan tujuh jurus, menurut setauku, di jaman ini, kecuali Bu Yang dan kau, tidak ada orang yang ketiganya. Hian kiai terkejut. Sungguh lihai kupingnya Nyonya in Bu Yang ini. Dia tidak menyaksikan pertempuran dengan matanya sendiri, dia cuma mendengar, toh dia mengetahuinya pertarungan itu demikian jelas, tahu dia bahwa pihak musuh ada Citsyuh Imam yang lihai itu. Dia hanya membedakan suara bentroknya senjata saja. Nyata sekali, ilmu mendengarnya Nyonya itu berlipat ganda mahirnya kepandainya sendiri. Tiantok tertawa tetapi lagunya sedih. Terima kasih untuk pujianmu, katanya. Oh, kiranya saudara Bu Yang tidak ada di rumah. Apakah kau tidak bersomplokan dengan dia? Sinyonya bertanya. Tidak. Aku justru hendak mencari dia. Aku menduga, jikalau dia ada di rumah, pasti dia telah ketahui datangku ini. Tadi tengah malam dia turun gunung, berkata si Nyonya. Untuk urusan apa, aku tidak tahu. Aku tadinya menduga ia ketahui kau datang dan pergi untuk memapakmu. Tiantok berdiam sebentar, lalu ia tertawa menyeringai. Oleh karena saudara Bu Yang tidak ada di rumah, tidak leluasa untuk aku berdiam lama-lama di sini, katanya kemudian. Baik besok saja aku datang berkunjung pula. Ia mengucapkannya demikian tetapi kedua kakinya tak berkutik. Nyonya in menghela papas panjang. Kau sudah datang, perlu apa kau lantas pergi pula katanya. Kita sudah sama-sama tua, apakah di antara kita mesti ada pula kelikatan hingga kita mesti saling menyingkir? Kalau sekarang kau pergi, aku khawatir, untuk selanjutnya bakal tidak ada ketikannya lagi akan kita bertemu berduaan saja. Perlahan sekali suaranya sinyonya, kepalanya pun ditunduki, seperti tak berani ia memandang sinar matanya Tiantok. Hingga ia mirip lagi bicara sama dirinya sendiri, bukan kepada pria di hadapannya itu. Hatinya Tiantok goncang keras. Ia maju satu tindak. P.O.O. Chu, kau, katanya, suaranya perlahan tetapi tajam. Perlahan sedikit, memperingati sinyonya. Jangan kau membuat kaget Soso. Parasnya Tiantok merah, ia mundur pula. Ia terus menyender di pohon buwe. Soso ia menanya. Soso ialah anakku perempuan, sekarang ia baru berusia 18 tahun. Tiantok menghela nafas. Sudah 18 tahun, katanya. Ya Seng hari lewat pesat sekali. Anak-anak kita telah menjadi besar. Ah kapannya kau menikah? Mengapa istrimu tidak datang bersama? Nyonya In agaknya heran. Ketika aku mendapat dengar kabar girang dari kau dengan saudara bu yang menjelaskan Tiantok, waktu itu aku lagi rebah sakit di Mongolia. Selama aku sakit, dialah yang merawati aku. Mulanya aku tidak memikir untuk menikah dia, hanya kemudian aku berbalik pikir. Aku terlunta-lunta di negara orang, sudah seharusnya aku mendapatkan turunan untuk penyambung keluarga Chiyo. Demikian diri tahun kedua, bagaikan tanpa merasa, dengan care sederhana, menikahlah kita. Isteriku itu tidak mengerti ilmu silat. Maka itu sebelumnya aku mengangkat kaki dari Wadzu, Siang Siang, aku telah kirim istri dan anakku itu pulang ke kampung halamanku di Soasai. P.O.O. Chu, kau toh tidak menyesalkan aku, bukan? Nyonya itu menggeleng kepala. Mana dapat aku menyesalkanmu sahutnya? Tentulah putramu itu sudah dewasa. Tanpa ia kehendak, Tan Hian Kie dapat mendengar pembicaraan orang itu. Itulah pembicaraan biasa, yang terdapat umum sehari-hari, tetapi pada ini ada tergenggam lakon asmara yang tersembunyi. Maka makin heranlah ia. Nyonya ini gagah perkasa, kalau dulu hari itu bukan karena kehendaknya sendiri, siapa dapat memaksa ia menikah sama inbu yang pikirnya. Ia sudah menikah, kenapa sekarang ia agaknya menyinta Chiyo Tiantok? Maka maulah ia menduga, di antara kedua ini, dua jago jantan dan betina, mesti ada tersembunyi suatu apa, yang tak dapat mereka umumkan di muka kalayak ramai. Danen Bu yang itu, tahukah dia tentang rahasia hati istrinya ini? Mengingat begitu, Hian Kie membayangi ancaman bencana untuk hitung Nyonya dan kekasihnya ini, ia menjadi berkhawatir sendirinya, sampai ia lupa bahwa ia sendiri pun turut terancam bahaya. Anakku itu sekarang sudah berusia 16 tahun, menerangkan Tiantok. Aku beri nama Eng kepadanya. Ia bertabiat keras hingga sering ia menyebabkan onar untukku. Sahabat-sahabatnya menyebut dia Hong Tianlui, si Guntur, empat. Sosoku sebaliknya alim, katanyonya yang tertawa, kadang-kadang saja ia berjenaka, tetapi ia bersifat seperti ayahnya, apa yang ia pikir, ia lakukan, walaupun salah, ia tidak menyesal. Ah, kau lebih beruntung daripada aku. Suamimu gagah, gadismu lembut, dan ini rumah kamu telah mengaturnya seperti Guha Dewa Dewi, di mana gunung ini indah, lengkaplah dua-duanya. Dengan hidupnya manusia begini rupa, apalagi yang dikehendak. Aku telah datang kemari, aku menyaksikan, legalah hatiku. Ia mengangkat kepalanya, ia masih nampak sinyonya bersenyum, hanya pada kedua matanya, airnya mengembeng, berlinang-linang. Heran orang si Cio ini. Adakah saudara bu yang perlakukan kau buruk? Ia menanya. Baik, terlalu baik menjawab sinyonya. Setiap hari dia memaksai aku makan obat. Tiantok semakin heran. Memaksai kau makan obat? Kau sakit apakah? Setelah menikah dengannya, untuk beberapa tahun aku sehat-sehat saja, hanya belasan tahun kemudian, sering jantungku sakit, sebentar baik, sebentar kumat. Di sini tidak ada orang dengan siapa aku dapat memasang ngomong untuk melegakan hati. Demikian apa yang terjadi, musim semi datang, musim semi pergi, aku tidak niat untuk memperdulikannya. Di dalam tahun ini juga baru kali ini aku keluar kemari. Tiantok tercengang saking heran. Kenapa begitu tanyanya? Hal itu barulah kemudian aku mendapat ketahuinya. Sebenarnya bu yang menikah aku bukan karena cintanya. Apakah bukannya kau terlalu banyak berpikir? Bukan, hanya dia, selama belasan tahun, dia terus menerus ingat saja istrinya yang dulu. Nama kecil istrinya itu dipanggil Buye, maka juga semua pohon Buye di sini ada untuk memperingati istri itu. Istrinya Buyang itu telah menutup metu di Tiangkang, sampai sekarang ini sudah berselang 20 tahun. Kalau begitu, aku harus memuji dan menghormati dia. Kenapakah? Tiantok memaksakan diri untuk tertawa. Kalau dia memikirkan lain orang, aku tidak sesalkan kau, tetapi dia memikirkan almarhum istrinya, bukankah itu menandakan cintanya yang satu, mati atau hidup ia tak melupakannya? Dengan mengingat yang dulu, dapat ia mencurahkan cinta pada orang yang sekarang berada di hadapannya. Seorang duda apabila dia lekas-lekas melupakan istrinya yang lama terhadap istrinya yang baru, belum tentu ia dapat menyintanya sungguh-sungguh dan kekal. Terang Tiantok berbicara untuk menghibur tetapi itu pun beralasan. Hanya, di luar dugaannya, air matanya nyonyain bercucuran semakin deras. Aku tidak pandai bicara, kalau aku salah omong, maafkan aku, Tiantok minta. Nyonyain tidak menjawab, hanya ia balik menanya. Tahukah kau kenapa dia nikah aku demikian? Tanyanya. Kau berilmu silap tinggi, kau cantik, hatimu pun baik, menyahut Tiantok. Kaulah wanita gagah dan cantik, tak ada bandingannya. Semasa hidupnya istri bu yang itu, asal kau dibicarakan, dia memuji dan sangat mengaguminya. Nyonyain sebaliknya tertawa-tawar. Siapa bilang dia menikah karena menyintai aku, katanya. Sebenarnya dia menikah denganku untuk kitab ilmu pedang kepunyaan ayahku. Inilah heran, maka Tiantok terkejut. Ah serunya tertahan, tak berani ia lantas mengucap kata. Ayahku berhasil mencari dapat kitab tua ilmu pedang butong P yang telah lama lenyap dari guru besar Tatmo, Nyonyain menerangkan, belum lagi ayah memahamkan sempurna semua, dia telah mencurinya dan dibawa lari menyingkir. Aku tidak gusar atau menyesali yang dia senantiasa masih ingat istrinya yang lama itu, hanya aku mendongkol dan menyebabkan kami ayah dan anaknya terpisah, untuk selama-lamanya kami tak dapat bertemu pula. Dia sangat mementingkan diri sendiri, supaya dirinya menjadi jago pedang nomor satu di kolong langit ini, dia mensiasiakan istrinya hingga aku jadi menderita. Sebenarnya keterangan Nyonyain masih belum lengkap, ada satu bagiannya yang ia sembunyikan. Memang benar weinmu yang, suaminya itu, ingin mendapati kitab ilmu pedang ayahnya itu atau mertuanya, tetapi bukanlah dia yang mencurinya, hanya Nyonyain sendiri yang mengambilnya secara diam-diam. Ketika itu belum lama mereka menikah, Nyonyain sangat menyintai suaminya tanpa ia mengetahui sifat si suami, maka itu apa juga yang suaminya minta ia lakukan, ia melakukannya. Demikian sudah terjadi. Sebelumnya, ia tak memikir apa yang bakal terjadi kemudian. Pada 20 tahun dahulu itu, Buo P.O. O. Chu sebagai gadis remaja lagi menanti lamaran. Dan Cio Tiantok dan In Bu Yang itu adalah orang-orang muda dari tingkatan lebih muda daripada Buo Toket, Ayahnya si Nona. Berdua mereka sering datang berkunjung. Toket sama menghargainya mereka berdua. Hanya ketika itu Bu Yang sudah menikah, Tiantok belum karena itu P.O. Chu lebih banyak bergaul dengan si pemuda Cio. Kemudian istrinya Bu Yang terbinasa di medan perang di sungai Tiangkang, ketika ia pulang, ia menunjukkan ketekunannya. Ia pernah menikah, tahulah ia bagaimana harus melayani seorang wanita. Pula ia masih muda, romannya tampan, ilmu silatnya sempurna, sikapnya halus, maka bukan saja Toit senang padanya, P.O. Chu sendiri kemudian jatuh hati terhadapnya, maka di akhirnya si Nona meninggalkan Tiantok, menikah sama si Duda. Sesudah P.O. Chu membantui suaminya mencuri kitab pedang ayahnya itu, ia turut buron ke Gunung Holansan ini. Di tahun-tahun pertama, mereka hidup rukun dan mana. Mereka seperti tengah berbulan madu. Baharu kemudian, P.O. Chu ingat juga rumah tangganya. Lalu, dengan lewatnya sang tahun, ia merasakan cinta suaminya terhadapnya mulai berkurang, bahkan itu seperti disengaja, dibuat-buatnya. Di lain pihak, suami itu nyata sekali selalu mengingat almarhum istrinya. Tentu saja P.O. Chu menjadi bersusah hati, hingga kesehatannya jadi terganggu. Semenjak itu, ia jadi ingat Tiantok yang ia lepaskan itu. Baharu sekarang ia menginsyafinya, cintanya Tiantok cinta sejati, melebihkan cintanya Bu Yang. Tapi sekarang, Seng ketika telah hilang lenyap. Tentu sekali Tiantok tidak mengetahui perubahan cinta Nyonya In ini, ia menyangka orang tetap menyintai ia, bahwa kalau toh P.O. Chu menikah sama Bu Yang, itu disebabkan buronnya ia keluar negeri untuk melindungi putra mahkota, junjungannya yang muda. Ia menyesal waktu ia mendapat dengar P.O. Chu sudah menikah dengan In Bu Yang. Sambil menangis sesegukan, Nyonya In melanjuti keterangannya, atas lenyapnya kitab ilmu pedang itu, ayahku tidak membuat banyak berisik. Ia tidak sudi membuat orang luar ketahui keburukan yang terjadi di dalam keluarganya, ia tidak pernah mengutarakan kemurkahannya. Hanya karena itu, putuslah hubungan di antara ayah dan putrinya. Belakangan ayah mendapat tahu yang kami tinggal menyendiri di sini, tapi ia tidak pernah mengirim orang untuk menanyakan tentang aku. Akulah anaknya satu-satunya, tetapi aku, bukan aku ingat budi orang tua yang merawat dan memelihara aku semenjak bayi, aku justru membantui suamiku mencuri kitabnya, kitab yang sangat dimustikakan. Ayah berduka karenanya, tidak sampai dua tahun, ia meninggalkan dunia yang fana ini. Sungguh menyedihkan, kami ayah dan anak tak pernah bertemu pula. Sekarang ini kakak sepupuku, yang menggantikan ayah menjadi ketua butongpei, juga telah menutup meta. Inilah untuk pertama kali aku melihat ada orang luar datang kemari. Hian Kie menduga yang dimaksudkan sinyonya ialah siangkan tianya utusannya. Karena ini, ia ingat pula tianya itu. Bagaimana dengan sahabat itu? Ia mengharap-harap si nyonya menyebutkannya pula pemuda itu, tetapi harapannya sia-sia. Nyonya buyang menghela nafas, baru ia berkata pula, setelah berselang 18 tahun, berhasil sudah buyang dengan peryakinan ilmu pedangnya, tetapi meski demikian, kitab pedang itu dia masih sungkan memulangkannya. Dia cuma mengutamakan diri untuk menjadi ahli pedang nomor satu, tidak pernah dia memikirkan aku lagi. Maka aku khawatir sekali, seumur hidupku, tidak nanti aku memperoleh maaf dari keluargaku. Ya, akulah yang bersalah. 18 tahun aku menderita, tidak ada seorang juga kepada siapa dapat aku melampiaskan kemenyesalanku ini. Setiap hari buyang memaksa aku minum obat. Tapi, mana penyakitku dapat sembuh hanya dengan obat saja? Sebenarnya pun, dengan memaksa aku minum obat, itu melulu untuk ia mempertontonkan kepada putrinya. Setiap waktu setiap saat, dia tetap memikirkan istrinya yang dulu, dia sangka aku tidak mengetahuinya. Mendengar keluhannya si Nyonya, yang mengutarakan penasaran dan penyesalannya, hati tiantok seperti diiris-iris. P.O.O. Chu. P.O.O. Chu katanya tiba-tiba sambil menubruk. P.O.O. Chu menolak tangan orang. Tiantok, kau pergilah, lekas, katanya. Kalau buyang pulang dan ia melihat sikap kita ini, mungkin dia bakal membunuhmu. Tiantok mengasih dengar suara tidak nyata, ia mundur pula. Tapi tetap ia tidak mau mengangkat kaki. Benar kau tidak takut terhadapnya, tetapi dia, dia. Perkataannya Nyonya ini berhenti tiba-tiba. Sebenarnya hendak ia mengatakannya, siapa juga yang terbinasa di antara kamu, cuma itu akan membuatnya aku berduka, kata-kata itu tidak dapat diucapkan. Setelah bertemu dengan kau, sebenarnya sudah puas hatiku, berkata Tiantok. Sebenarnya aku dapat lantas pergi pula. Tapi tidak dapat aku pergi dulu. Aku ingin bertemu sama buyang. Ah, kau benar-benar mencari buyang sinyonya menegasi. Ya, untuk mencari kau juga untuk mencari buyang, jawab Tiantok seraya menarik keluar dompet sulamnya. Ia menghela nafas ketika ia menambahkan, baiklah kita jangan menimbulkan segala kejadian yang sudah-sudah, tetapi dompet ini hendak aku membayar pulang padamu. Penghidupan manusia benar seperti kata-katanya pepatah, dalam hidupnya manusia, delapan atau sembilan keinginan kita biasa tak tercapai. Saudara bu yang gagah dan pintar, dialah satu jago, baiklah kau maklum saja. P.O.O. Chu menyambuti dompet itu, lalu ia berdiam, air matanya turun tak hentinya. Di dalam hatinya ia berkata, kalau buyang ada sebaik kau ini, pastilah aku tidak usah menderita. Tiantok memujuki orang untuk melupakan segala kejadian dulu-dulu akan tetapi ia sendiri tidak dapat melupakannya. Setelah hening sejenak, ia berkata pula dengan perlahan, sudah delapan belas tahun aku tidak bertemu sama saudara buyang, entah bagaimana pikirannya sekarang. Biar bagaimana, ingin aku bertemu dengannya. Ya, aku pun belum menanyakan kau bagaimana keadaanmu semenjak delapan belas tahun yang lalu, berkata nyonyain. Sekalipun kau tidak menanyakan, aku sendiri ingin menuturkannya, menjawab Tiantok. Ketika tahun itu Seri Baginda Marhum kalah perang di Tiangkang dan ia tertawan hingga menerima kebinasaannya, dengan melindungi putra mahkota aku menyingkir ke Mongolia. Syukur sekali, di sana kami diterima dengan baik oleh satu kepala suku bangsa. Itulah suku tartar dan kepalanya itu ialah Arudai. Dialah suatu kepala yang bercita-cita besar, kami diterima dan kami pun membantu padanya. Belum ada sepuluh tahun, dia dapat menaklukan suku-suku lain di sekitarnya, maka setelah itu dia dapat mendirikan negaranya yaitu negara Watshu. Pada tiga tahun yang baharu lalu Arudai wafat, ia digantikan oleh putranya ialah Toto Puhwa. Karena Toto Puhwa masih berusia muda, ia ditilik oleh pamannya yaitu Tohwan yang mengangkat dirinya menjadi Taishu, guru agung. Dua-dua Toto Puhwa dan Toto Puhwa itu bercita-cita besar dan pintar, mereka bukan sembelarang orang, dalam beberapa tahun saja mereka telah berhasil mengatur angkatan perangnya, yang sekarang semakin maju. Nampaknya dipersatukannya seluruh Mongolia tinggal menanti waktunya saja. Walaupun Mongolia terpisah jauh dari sini, berkata Tiantok pula, Aku khawatir, setelah Tohwan berhasil mempersatukannya, ada kemungkinannya ia ada sangkutannya dengan kita bang sahan. Baiklah, akan aku memberitahukan kau kenapa malam ini aku datang kemari. Nyonya In mengangguk, ia memasang kupinya. Setelah tiba di Mongolia, almarhum putera mahkota telah mendapat satu putera, Tiantok menerangkan lebih jauh. Putera itu diberi nama Chong Chiu, sekarang ia sudah berumur 17 tahun. Ia bersamaan usia dengan kon besar Toto Puhwa itu. Oleh karena putera mahkota menutup metode perantauan, aku terus melindungi puteranya itu. Ia pintar dan pula besar ambekannya, lebih bersemangat daripada marhum alihahnya. Kami, sebab aku tidak bersendirian, membantu dan mendidik ia dalam ilmu surat dan ilmu silat, dengan otaknya yang tajam, sekali diajari saja, ia lantas mengerti. Diam-diam aku bergirang sekali yang seri baginda almarhum mempunyai turunan yang berbakat itu. Junjungan muda ini menyintai sangat negaranya, walaupun usianya masih begitu muda, ia ingin sekali lekas-lekas membangun pula kerajaannya, Tiantok melanjuti sesaat kemudian. Karena usianya itu yang muda, aku khawatir sekali ia nanti salah pikir. Pergaulan Chong Chiu dengan Toto Puhwa erat sekali, maka juga Kan Watshu itu telah memberikan janjinya, satu kali seluruh Mongolia sudah dipersatukan, dia akan membantu junjungan muda ini membangun negaranya. Di mulut Toto Puhwa mengatakan begitu, tetapi hatinya dapat aku menerkanya. Dia sedang memperkuat diri, dengan sadar dia menuruti pimpinan pamannya. Aku percaya, setelah Mongolia bersatu, dia bakal berpaling ketionggoan. Itulah hebat dan berbahaya. Aku tahu betul, semenjak dulu hingga sekarang ini, tidak pernah ada orang yang meminjam tenaga asing membangun negaranya dengan berhasil dan kalau toh berhasil juga, ia sendiri menjadi semacam meraja-rajaan. Aku menyesal yang rekan-rekanku tidak ada yang pandangannya jauh, mereka itu sebaliknya memuji tindakannya junjungan muda itu, mereka mimpikan meminjam tenaga bangsawat Zou untuk bergulat pula melawan Cugoan Chiang. Hian Kie dari tempatnya sembunyi terkejut sendirinya. Jikalau benar Tio Chong Chiu meminjam tenaga asing menyerang balik ke Tionggoan ini, bukankah ia seperti membukai pintu untuk harimau galak pikirnya. Aku khawatir bukan saja ia gagal membangun negara, sebaliknya negara yang indah ini bakal diserahkan ke tangan lain orang. Semua pamanku, selama ini 20 tahun, memikirkan saja junjungannya yang lama, ingin mereka membangun pula kerajaan Chiu itu, kalau mereka mendengar warta genting ini, entah bagaimana pendapat mereka. Tian Tok menghela nafas ketika ia melanjuti ceritanya, niatnya junjungan muda itu sudah tidak dapat ditarik pulang, ia sudah mengeluarkan kimpai dari junjungan almarhum, diserahkan pada Chit Siut Tojin siapa bersama Pou Kian ditugaskan kembali ke Tionggoan untuk mengumpulkan orang-orangnya junjungan almarhum untuk mereka pada pergi ke Wat Zou guna menyusun tenaga untuk bekerjasama. Yang pertama-tama hendak dipanggil itu ialah Saudara Boyang. Karena itu pulangku ini pun dengan niat membujuk Saudara Boyang lekas memberi kabar kepada semua rekan agar mereka itu lekas-lekas mengatur daya perlawanan. Aku hanya tidak ketahui selama tahun-tahun yang belakangan ini, bagaimana keadaannya Saudara Boyang serta bagaimana pendiriannya. Sudah belasan tahun Boyang hidup menyendiri di sini, telah putus pergaulannya dengan bekas rekan-rekannya itu, berkata Nyonya In, hanya melihat peryakinan ilmu pedangnya sudah rampung, ia toh memikir untuk kembali turun gunung, supaya dunia persilatan mengakui ia sebagai ahli pedang nomor satu, T.E.T. Kiamke. Tapi niat ini ia tunda, disebabkan aku masih mempunyai kakak sepupu yang ia malui. Sekarang, ini ayah dan kakakku itu telah meninggal dunia, aku percaya, hal turun gunungnya tinggal menanti waktunya saja. Macan tutul mati meninggalkan kulit, manusia wafat meninggalkan nama, berkata Tiantok, Saudara Boyang sudah berhasil menyempurnakan ilmu pedangnya, sekarang ia hendak muncul pula supaya orang ingat dan kenal padanya, itu pun baik. Dia besar maksudnya, berkata Nyonya In, aku khawatir dia tidak dapat menerima kimpai dari Xiao Chu untuk pergi ke Wat Zu dan juga tidak bakal mendengar nasihatmu supaya dia menyampaikan kabar terlebih jauh pada bekas kawan-kawannya. Kenapa begitu? Tanya Tiantok tak mengerti. Chong Chihaui dari Kim Yewyee dari Chugoan Chiang, ialah Lokim Hang Jago nomor satu dari Kota Raja, beberapa hari yang lalu telah datang kemari membuat pembicaraan dengannya. Begitu Tiantok benar-benar heran. Samar-samar saja aku mendengar pembicaraan mereka itu. Dia hendak menerima undangan dari Chugoan Chiang untuk membujuki bekas orang-orangnya Sri Baginda Almarhum untuk menghamba pada Chugoan Chiang itu. Mereka itu setia semuanya, mungkin ia mesti bercapai lelah untuk membujuknya, Tiantok menyatakan. Jikalau benar mereka tidak sudi menakluk maka Lokim Hang bakal mengambil tindakan keras dengan membekuk mereka satu demi satu. Tiantok melengak, akan akhirnya keterlepasan membilang, apakah itu bukan namanya menjual sahabat-sahabat untuk memperoleh pangkat besar? Bu Yang pun tidak sudi omong terus terang padaku. Pernah aku menanya dia, dia tidak mengucapkan setengah patah kata saja. Apa yang aku ketahui, di dalam beberapa hari ini dia seperti tertindih berlapis-lapis kekusutan hati hingga aku tidak dapat membadai sikapnya. Mudah-mudahan saudara Bu Yang tidak kena makan pancing, berkata Tiantok. Aku harap Kasuka membujuk dan menasehati dia. In Hujan tertawa sedih. Aku dan dia adalah suami istri tetapi sebenarnya kita ada seperti orang-orang di tengah jalan, ia mengaku. Selama ini beberapa tahun kami hidup menurut Care sendiri-sendiri, kami seperti bersandiwara saja. Tiantok menyesal sekali, ia berduka dan berbareng merasa kasihan terhadap sinyonya. P.O.O. Chu, katanya perlahan, kau. Tiba-tiba sinyonya mengangkat kepalanya. Mungkin Bu Yang tak pulang malam ini, katanya. Sekarang sudah jam 4, sedang Soso biasa bangun jam 5 untuk meyakinkan ilmu pedang akan kemudian paginya mempelajari ilmu suratnya, maka kau, baiklah kau pergi saja. Besok kau datang pula. Dengan perasaan berat, Tiantok membalik tubuh untuk berlalu. Baru dua tindak, ia sudah menoleh, seperti ada apa-apa yang ia lupakan. P.O.O. Chu, katanya, pernahkah kau melihat satu figura dengan lukisan suasana rembulan musim rontok di sungai Tiangkang? Untuk apa kau menanyakan gambar itu sinyonya balik menanya. Gambar itu digantung di kamar tulis itu. Begitu? Bagus. Nanti aku lihat. Nyonya ingheran, ia bertindak mengikuti ke kamar tulis. Hiankiai lekas juga sembunyikan diri di belakang amari. Siapakah berada di dalam kamar tulis ini terdengar suara dalam dari Tiantok? Hiankiai heran sekali. Tapi ia berani, hendak ia memperlihatkan dirinya. Tapi, mana ada orang di dalam kamar ini, terdengar nyonyain. Umpama kata bu yang pulang, tidak nanti ia bersembunyi di sini untuk mencuri dengar pembicaraan kita. Barusan aku seperti mendengar sesuatu suara, mungkin tikus yang sedang menggeratak. Hiankiai menyingkir dari jendela keamari cuma beberapa tindak, ia pun bertindak sangat cepat dan enteng, maka heran Tiantok masih dapat mendengar tindakannya itu. Maka itu ia sangat mengagumi orang si cio ini. Hanya setelah mendengar suara sinyonya, Tiantok tidak berkata pula. Segera juga api dinyalakan dan lilin disulut. Hal itu membuatnya si anak muda lega hatinya. Hanya benar pada dua hari yang lalu, kamar ini pernah ditinggalkan orang kemudian terdengar suara nyonyain sambil tertawa. Siapakah di Atiantok tanya? Dialah satu anak muda yang ditolongi Soso. Kabarnya ayah dia itu adalah bekas rekanmu. Setahu apa sebabnya, dia dilukai orang, Soso tolongi dia dengan kasih dia makan obat yang ayahnya paling sayang. Bocah itu bernyali sangat besar, dia datang kemari dengan maksud membunuh buyang. Ketika buyang pulang, dia lantas diusir pergi. Sayang aku tidak dapat melihat anak itu tetapi Soso nampaknya berkesan baik sekali terhadapnya, ia membuatnya pikiran. Di depan aku Soso puji dia, katanya dia halus budi pekertinya, bagus ilmu silatnya, bahkan buyang katanya turut memuji juga ilmu pedangnya. Soso polos sekali, sampai terhadap seorang asing ia berpendapat demikian macam, tak sedikit kecurigaannya. Kau lihat itu pedangnya yang digantung di tembok. Coba si bocah curi itu, tentulah ia tak dapat diampuni ayahnya. Senang hatinya Hian Kie mendengar bahwa Soso demikian memperhatikan padanya. Selagi nyonyain berkata-kata, Cio Tiantok mengawasi gambar, agaknya ia sangat tertarik hatinya hingga ia berdiri menjublak. Bagaimana, adakah apa-apa yang aneh dalam gambar itu si nyonya menanya, heran. Cocok, inilah gambar itu mendadak kata Tiantok berseru. Lalu ia menghela nafas. Ketika ia berkata pula, suaranya perlahan, inilah gambar yang seri baginda amarhum menitahkan melukiskannya semalam sebelum ia mengorbankan diri untuk negaranya. Di dalam lukisan itu ada rahasianya, yang cuma diketahui oleh buyang dan aku. Menurut kau, jadinya buyang tidak memberitahukan hal itu padamu. 5. Banyak sekali yang buyang ngumpatkan kepadaku, bukan cuma ini gambar, si nyonya aku. Ketika pada 20 tahun itu kita berperang di sungai Tiangkang, malam sebelumnya seri baginda amarhum telah merasa pengharapannya sudah ludas, maka itu semua hartanya yang terdiri dari pelbagai barang permata dia telah sembunyikan di suatu tempat rahasia di Sohochiu. Tapi bukan cuma harta itu, berikut itu ada peta bumi yang dibikin oleh Fenghou Shiu. Itulah peta militer, siapa mendapatkan itu, dia boleh menjagoi. Di dalam lukisan inilah ditandakan tempat menyimpan harta dan peta penting itu. Nyonya In menunjuk kiharannya. Ia tidak menyangka seorang raja yang bakal runtuh dapat bersedia seperti itu, jauh pandangannya. Sebenarnya ketika itu seri baginda menghendaki aku membawa pergi gambar ini, Tiang Tok menjelaskan, tetapi saudara Bu Yang bilang, tugas melindungi putra mahkota tugas sangat berat. Maka tugas untuk melindungi gambar ini baiklah diserahkan saja padanya. Dengan itu ia kata ia hendak membantu meringankan tugasku itu. Sekarang si Yau Chu memanggil saudara Bu Yang, itulah tentu disebabkan selainnya tenaganya dibutuhkan juga mesti ada hubungannya sama gambar ini. Turut pengelihatanku, kebanyakan Bu Yang tidak bakal pergi ke Watzu, berkata Nyonya In. Maka gambar ini, gambar ini. Tiang Tok melengah begitu lekas mendengar si Nyonya walaupun Nyonya itu tidak meneruskan kata-katanya. Ia sadar, dengan Bu Yang menerima undangannya Cugoan Chiang, peta ini akan jadi barang yang berharga bukan main. Nyonya In menghela nafas. Aku lihat Bu Yang, bukan saja dia tidak bakal pergi ke Watzu. Dia juga tidak nanti sudi dengar perkataanmu, katanya kemudian. Maka itu gambar ini baiklah kau bawa pergi. Belum berhenti suaranya si Nyonya, mendadak terdengar satu suara tertawa dingin. Ketika keduanya berpaling, di ambang pintu terlihat Ibu Yang lagi berdiri mengawasi mereka, dengan senyumannya tawar. Bagian V, bertempurnya nagia dengan harimau. Kamar diterangi dengan api lilin yang bergoyang-goyang, tetapi nampak nyata wajah mengejek dari Bu Yang itu, yang terus bertindak masuk dengan ayal-ayalan. Nyonya In mengawasi suaminya, hatinya goncang, akan tetapi pada parasnya, ia tidak mengentarakan sesuatu, bahkan terus ia menggulung gambar itu. Saudara Bu Yang, kau sudah pulang. Tiantok menyambut. Kau tentu tidak menyangka aku pulang dengan begini cepat. Jawab orang yang ditanya, dingin. Aku datang mencari kau untuk satu urusan penting, kata Tiantok tanpa memperdulikan ajakan. Sudah lama aku menantikan, ka saudara Bu Yang, kau, kau dengar aku. Bu Yang maju satu tindak, dengan tajam ia menatap istrinya. P.O.O. Chu, aku mengucap terima kasih yang kau telah mewakilkan aku menyambut tetamuku yang mulia, katanya. Sekarang kau letakilah itu gambar dan pergi kau masuk ke dalam untuk makan obatmu. Nyonya In tidak membilang suatu apa, ia meletaki gambar di tangannya, tetapi kedua kakinya tidak bergerak. Bu Yang mengawasi pula istri itu. Baiklah, katanya pula, karena kau menyesali aku yang sudah mendustakan kau, tidak apa kau tidak mau pergi masuk. Kau boleh berdiam di sini untuk mendengari. Saudara Bu Yang, kau dengar aku kata pula Tiantok. Tidak usah kau mengatakannya lagi, berkata Bu Yang. Aku telah ketahui maksud kedatanganmu ini. Saudara Bu Yang, jangan kau bercuriga. Aku si orang Shichio satu laki-laki sejati, tidak nanti aku melakukan apa-apa yang tak berbagus terhadap sahabatnya. Bu Yang memperlihatkan Roman sungguh-sungguh. Kau hendak pergi kemana ia menanya. Kau, kau hendak membilang. Aku berterima kasih untuk kebaikanmu. Bukankah kau datang untuk ini? Tangannya cuan rumah merogok ke dalam sakunya, ketika ia menariknya keluar maka berkelebatlah sebuah sinar kuning emas. Itulah Kim Pai. Kau telah bertemu dengan Cik Siut To Heng dan Pou Kian Tiantok. Bahkan aku telah usir mereka berlalu dari gunung ini sahutnya Bu Yang. Dan Kim Pai ini sengaja aku tahan, supaya dengan begitu mereka tak usah pergi membujuki lagi lain-lain sahabat kita. Tiantok Girang mendengar itu. Saudara Bu Yang, nyatalah kau telah ketahui semua. Tepat perbuatan kau ini. Aku puji padamu. Bu Yang tertawa dingin, kedua tangannya dirapatkan kepada Kim Pai itu, atas mana Kim Pai tersebut lantas saja merupakan sepotong emas mumi. Ketika ia menimpuk, emas itu nancap di tanah. Sungguh suatu kepandayan istimewa. Di tempatnya sembunyi, Hian Kiai bergoncang hatinya. Coba kemarin ini bukannya sosok yang mencegah, tentulah tubuhku sudah hancur luluh, katanya dalam hati. Bu Yang tidak menyahuti Tiantok, hanya dengan dingin ia berkata, dulu hari orang-orang gagah bagaikan mengepung-ngepung manjangan, aku berada sama Sri Baginda Almarhum, aku mengalami perang ratusan kali, atas itu semua, menanya diri sendiri, tak usah aku malu untuk kerajaan kita itu. Sekarang lain. Sekarang ini dunia sudah berubah, seperti benda bertukar dan bintang berpindah, sekarang ini aku si orang siin membenci peperangan, maka ingin aku hidup merdeka seperti burung bang awliar terbang di udara terbuka, untuk melewati hari-hari yang tenteram dan aman. Sri Baginda sudah wafat, kerajaan Ciu sudah musnah, maka aku dengan keluarga Tiu itu sudah tidak lagi mempunyai hubungan seperti raja dengan menterinya. Tio Chong Ciu si bocah cilik, kira bagaimana dia berani menggunai kimpai untuk memanggil aku? Tian Tok terperanjat. Itulah kata-kata yang ia tidak sangka-sangka. Memang ia tidak setuju dengan sepak terjangnya Xiao Chu, si junjungan muda, yang hendak meminjam tenaga negara akan tetapi menghadapi anak cucunya Tio Suseng, si raja almarhum, ia masih menganggap dirinya sebagai menteri, sebagai hamba, maka heranlah buyang, yang putusannya demikian getas. Ia merasakan hatinya menggetar. Jikalau begitu, katanya, menanya, Cugo Anci yang memanggil kau, kau juga tidak akan pergi, bukankah? Buyang menjawab dengan temberang sekali. Aku menjadi tuan atas diriku sendiri, aku pergi dan aku datang dengan merdeka aku pergi, putusannya ada padaku, aku tidak pergi, putusannya ada pada aku juga. Perlu apa kau mencampurinya tahu. Kalau begitu bagaimana dengan semua sahabat-sahabat lama kita? Kau masih memandang mereka atau tidak? Tian Tok menanya pula. Inbu yang mementang kedua matanya, metu itu bersinar tajam. Apakah katanya P.O. Chu terhadap kau? Dia balik menanya. Katanya kau telah bertemu dengan Lokim Hong. Memang kata pula buyang dengan kejumawaannya. Siapa aku senang melihatnya, aku menemuinya. Dan malam ini tidak senang aku melihat kau. Tian Tok menyeringai. Karena saudara jemut terhadapku, baiklah, aku meminta diri, katanya. Eh, tunggu dulu buyang mencegah, suaranya tetap dingin. Kau tidak menghendakikah gambar ini? Tian Tok telah mengangkat dadanya, ketika segera juga ia berbalik pikir. Maka menyahutlah ia dengan suaranya yang pasti, dulu hari itu Sri Baginda Amarhum telah menyerahkan gambar ini padaku, Karena sekarang saudara sudah memerdekahkan diri, kau hendak perbuat apa yang kau sukai, hingga telah putus hubunganmu dengan kerajaan Chiu, baik juga gambar ini diserahkan padaku, untuk nanti diserahkan lebih jauh kepada junjungan yang muda itu. Inilah memang baik sekali. Bu yang melirik ke samping. P.O. Chiu, mari gambar itu kau serahkan padaku, katanya perlahan. Suaranya tenang akan tetapi sinar matanya berapi. Dengan sendirinya nyonyain menggigil. Bu yang, katanya, kau. Bukankah kau hendak menyerahkan gambar kepadanya? Tanya suami itu dingin. Ia menunjuk kepada Tian Tok. Tapi gambar ini, dulu hari akulah yang mengambil dengan tanganku sendiri, maka sekarang sudah seharusnya aku mengembalikannya dengan tanganku sendiri juga. Ia menggeraki tangannya, menyambar gambar itu dari tangan istrinya. Hektometer kembali suaranya yang dingin dan menyeramkan. Terus ia memandang Tian Tok dan mengatakannya dengan keras. Kau ambillah. Feng Huo Shio telah mati maka kau, Chiu Tian Tok, kaulah sekarang orang kosen yang nomor satu. Dengan berani tengah malam buta rata kau datang kemari, mustahil kau tidak punyakan nyali untuk mengambil ini. Tian Tok mementang lebar kedua matanya, tetapi ia masih dapat mengendalikan diri. Saudara Bu Yang, katanya sabar, apakah maksudmu dengan kata-katamu ini? Bukankah kita ada sahabat-sahabat dari puluhan tahun? Jikalau kau menghendaki gambar ini, aku pun tidak ingin memaksa mengambilnya. Bu Yang tertawa terbahak. Bagus kau masih menyebut-nyebut tentang persahabatan. Aku In Bu Yang, aku menerimanya dengan baik. Kau tidak hendak mengambil gambar ini, tapi kau juga tidak hendak pergi dari sini. Hektometer. Kau harus ketahui, rumah ini ialah rumahku. Kau tidak hendak berlalu dari sini, apakah kau anggap aku dapat dipermainkan? Sekarang Tian Tok tak dapat mengendalikan diri lagi. Bu Yang, kau omonglah biar jelas bentaknya. Aku segera akan berlalu. Hektometer. Kau menghina aku, masih tidak apa, kau, kau. Ia hendak menyebutkannya kau merusak Peo Ocu, bukankah tapi kata-kata ini tak dapat dikeluarkan. Bu Yang tidak menanti orang bicara habis, dengan wajahnya bermuram durja, dia menuding. Hari ini kita bicara berlebih-lebihan katanya nyaring. Karena kau tidak hendak lantas mengangkat kaki, baiklah, sekarang aku si orang siin mau minta pengajaran kau punya tangan besi dan pit sakti. Dengan melemparkan gambar di tangannya, Bu Yang lantas menurunkan pedangku ngokiam dari tembok. Bu Yang berseru nyonyain. Kalau dua hari mau berkelahi, salah satu mesti celaka, maka dengan tidak ada sebabmu sababnya, perlu apa kamu hendak mengadu jiwa? Seng suami donak, ia tertawa terbahak. Oh, Peo Ocu, kiranya kau masih memperhatikan aku katanya. Seorang laki-laki tak dapat kepercayaan dari istrinya, dia juga dicurigai sahabatnya, karena itu, apakah artinya dia masih tinggal hidup di dalam dunia ini? Maka ingin aku terbinasa di tangannya, tetapi aku khawatir, tidak dapat dia melukakan aku. Tiantok, kau cabut, poan koan pikmu, mari kita pergi keluar. Mukanya nyonyain menjadi sangat pucat. Ia mencelos hatinya mengingat suami itu untuk belasan tahun telah memperlakukan ia dengan tawar sekali, bahkan sekarang ini ia tidak diperdulikannya. Ia berdiri menjublak, dadanya dirasakan sangat sesak. Itulah kedukaan dan kemendongkolan yang bercampur menjadi satu. Ia merasakan hatinya diam, seluruh tubuhnya lemas. Maka tak dapat ia membuka mulutnya. Segera terdengar tertawa lebar dari Tiantok. Aku tahu kau telah berhasil meyakinkan ilmu silat Tatmokyamsud, katanya tawar, karena kau sangat mendesak untuk mencoba padaku, baiklah, aku si orang si Cio terpaksa suka menemani kau. Cio Tiantok seorang ksatria di jamannya itu, apabila tetap ia mengalah, nama baiknya bisa tercemar karenanya. Bukankah inbu yang telah membuatnya tak dapat berkutik lagi? Seng rembulan sudah turun ke arah barat, jam sudah jam lima. Kedua orang itu, dengan sama-sama bungkam, bertindak keluar. Cepat sekali terdengar suara seret dan inbu yang telah menghunus pedangnya, yang sinarnya berkelebat seperti halilintar. Tiantok, bukan keinginanku yang sebenarnya akan menang unggul sendiri, kata buyang dengan perlahan, karena dalam ilmu silat tangan kosong kau lebih menang daripada aku, aku terpaksa mesti menggunai senjata tajam. Pedang ini ada pedang mustika yang dapat menabas kutung emas atau kemala, maka kau berhati-hatilah. Terima kasih untuk petunjukmu ini, bilang Tiantok. Tetamu tidak mendahulukan tuan rumah, maka kau mulailah. Inbu yang meletaki tangan kirinya di atas pedangnya, lalu ia berseru panjang, menyusul mana kungok yang bergerak ke atas dalam gerakannya bintang sapu mengejar rembulan, hingga tiga kali sinarnya berkelebatan. Ia telah menikam salding susul, di kiri ke jalan darah Penghai Hiat, di kanan ke jalan darah Lengkiu Hiat, dan di tengah ke jalan darah Soan Kiyai Hiat. Ia tidak dapat menjalankan satu serangan seperti Citsyut Tojin yang dapat menjurus ke tujuh arah, tetapi ini tiga tidak kalah hebatnya, karena sukar diduga arahnya yang tepat. Di dalam hatinya, Tiantok terperanjat. Benar-benar lihai Tatmok Yamsud, pikirnya. Ia lantas menutup dirinya. Maka traang, terdengarlah satu suara nyaring, dari bentroknya kedua senjata. Ia tidak memakai tangan kosong hanya poan koan pit, senjatanya yang semacam alat tulis itu, pit. Ia menangkis dengan maksud menempel pedang lawannya. Hebat serangan si lawan, walaupun serangan itu tak mengenai sasarannya, toh ia merasakan telapakan tangannya sakit, hampir saja pitnya itu terlepas dari cekalannya. Ini pun menambah keinsafannya akan lihainya lawan ini. Dengan gerakan yang sangat sebat, Buyang menarik pedangnya, untuk membebaskan diri dari tempelan, lalu dengan sama gesitnya juga, ia membabat ke arah pinggang. Itulah jurus ikat pinggangku malah melibat pinggang. Tiantok menangkis dengan cepat, bahkan kali ini ia menangkis seraya terus menyerang, untuk membuat penyerangan membalas. Ia juga menyerang salding susul tiga kali. Hebat dasirannya kedua senjata, berkilau-kilau pedang mustika itu, hingga seumpama suramnya cahaya bintang dan rembulan. Nyonya-in menonton pertempuran itu sambil menyendarkan tubuh di jendela. Ia berduka sangat. Yang satu adalah suaminya, yang lain sahabat karib semenjak masih kanak-kanak. Sekarang mereka itu mengadu jiwa, pada itu ia kena terlibat. Jikalau ia maju sama tengah, ia akan seperti menuang minyak kepada api yang lagi berkobar, ia malah akan menambah merusak. Kalau ia berdiam saja, ialah yang menderita sangat. Makin ia berdiam, makin ia rasakan hatinya sakit. Hingga seperti kosonglah otaknya, tak tahu bagaimana harus berpikir. Ia diam menyender, tubuhnya bagaikan sepotong balok, hatinya bagaikan abu. Di akhirnya, ia merapatkan kedua matanya, membiarkan mereka itu bagaikan naga menempur harimau. Kembali terdengar bentrokan hebat, mau atau tidak nyonya-in membuka juga matanya. Nyata Bu Yang, dengan gerakannya naga sakti masuk ke laut, sudah memaksa Tiantok menangkis pula serangannya yang sangat dasyat. Po Anko Anpe terbuat dari besi pilihan dan pemiliknya pun lihai, tetapi bentrokan itu membuat juga cacat di tiga tempat. Tidak melainkan nyonya-in yang terkejut sekali, juga Hian Kie dari tempatnya bersembunyi, dia hampir tak bernapas. Dalam kengerian itu, ia pun merasa sangat menyayangi, menyayangi kedua jago itu andai kata salah satu mesti roboh. Bukankah mereka sama-sama tersohornya? Tio Tiantok semenjak sekian lama, dan Nen Bu Yang Baharu saja? Hanya sayang lagi untuk pemuda ini, ia cuma bisa mendengar, ia tak dapat melihat, sebab tidak berani ia muncul dari tempat mengumpatkan diri itu. Ia hanya melihat dari suara bentrokan senjata. Nyonya-in tidak ingin menyaksikan tapi tanpa merasa, ia mengikuti setiap gerakan pedang dari suaminya, sejurus demi sejurus, hingga lekas juga 30 jurus sudah berlalu, hingga sekarang nampak tubuh Tiantok seperti terkurung sinar pedang mustika itu. Dalam khawatirnya itu, Po Ocu pun heran dan kagum. Cuma ia yang mengenal baik kepandainya dua orang itu. Ia kagum untuk lihainya suaminya, ia heran yang Tiantok dapat terkurung hanya dalam 30 jurus itu. Lagi-lagi terdengar suara terang berulang-ulang. Lagi-lagi Po Anko Anpip Tiantok kena di papas bercacat. Tio Tiantok, katanya, ketika kau mulai kau tidak bersungguh-sungguh, tetapi sekarang taulah kau bagaimana ilmu pedangku ini. Apakah kau kira aku inbu yang sudi menyerah kepadamu? Mari maju pula, kau berlakulah hati-hati. Bu yang menantang sambil terus bekerja, mulanya pedangnya diputar bundar, lalu ia menikam. Dua orang ini ada sahabat dan kawan sejabat, bersama-sama mereka menghamba kepada satu junjungan, bersama-sama mereka menghadapi musuh, pernah mereka sama-sama menderita, pergaulan mereka bagaikan saudara kandung. Ini juga sebabnya mengapa, walaupun ia sangat jemuh terhadaping bu yang, Tiantok tidak lantas berkelahi dengan sungguh-sungguh. Tapi kelemahan hatinya itu mendatangkan kerugian untuk dirinya. Nyata ilmu pedang bu yang lihai luar biasa dan ia kena didesak. Insaflah ia sekarang, tidak dapat ia main-main pula, tak dapat ia mundur lagi. Sekonyong-konyong ia menyambar dengan tangan kiri yang kosong, terus itu disusul sama pitnya, bahkan terus menerus enam kali, ujung senjatanya itu mencari 36 jalan darah lawan. Maka pertempuran menjadi hebat luar biasa. Hian kia cuma mendengar, ia tidak melihat, tentu sekali tak tahu ia apa yang terkandung dalam hatinya buyang. Nyonya-in, yang mengenal kedua pihak, menghela nafas. Ia mengerti yang Tiantok sudah mencoba untuk mengalah. Itulah menandakan si orang si Cio tidak melupakan persahabatan mereka. Di pihak lain, buyang berkeinginan membinasakan sahabatnya ini. Dengan kera berkelahinya itu, buyang pun hendak mempertontonkan kepandainya pada istrinya itu. Hanyalah karena kecerdikannya, ia menunda pertempuran sebentaran, untuk menunjukkan kebaikan hatinya. Yang hebat untuk Tiantok, bukan saja pitnya bercacat, bahkan ujungnya pun kena di babat kutung. Maka poan koan pit tidak lagi menjadi sinpit, poan koan pit sakti. Tapi buyang gagal untuk mendustai istrinya, nyonya-in dapat melihat isi perutnya. Setelah keunggulannya itu, buyang menjadi besar hati. Ia percaya taklah sukar untuk merobohkan Tiantok. Tapi Tiantok adalah jago tua, ia beda daripada 20 tahun yang lalu, maka juga bagaimanapun ia didesak, dapat ia bertahan. Si kelinci kemala telah turun semakin rendah, gelanggang pertempuran itu menjadi semakin guram, untuk kemudian diganti sinar Seng Fajar. Selama itu, seratus jurus telah berlalu, tetap mereka sama tangguhnya. Sacaplak Ciu Tian Kong Chiang Hoat benar-benar lihai inbu yang memuji sambil berseru panjang, suaranya nyaring. Tapi untuk harap Sacaplak Ciu Tian Kong Chiang Hoat itu ialah ilmu silat Tian Kong Chiang yang terdiri dari 36 jurus, yang merupakan ilmu silat istimewa dari Ciu Tian Tok. Dengan suaranya itu, Bu Yang memuji berbareng mengejek. Setelah itu, ia mencoba untuk mendesak pula. Kali ini ia mengubah gerakannya. Nampaknya pedangnya menjadi ayal, tetapi sebenarnya setiap serangannya bertambah berat. Dengan begitu agaknya Tiantok cuma dapat bertahan saja. Pertarungan berlanjut terus, makin lama bertambah dasyat. Hebat beberapa pohon di dekat mereka, cabang-cabangnya terbabat pedang, daunnya rontok belarakan, hingga pohon itu menjadi gundul. Nyonya In menyedot napas dingin. Itulah pohon yang Bu Yang paling menyayangi, sekarang ia membabatnya dengan pedangnya, pikirnya. Rusaknya pohon itu menandakan pada hatinya sudah timbul napsu membunuh. Bu Yang menyerang dengan hebat, Tiantok menangkis. Tepat kedua senjata beradu, tepat pohon keampi terbabat bagian tengahnya dan putus kutung. Tentu saja Nyonya ini menjadi bergelisah, sebab untuk mencegah, ia tidak berdaya. Lagi 20 jurus telah dikasih berlalu. Tiantok masih belum menggunai tiga jurusnya yang terakhir. Bu Yang terkejut ketika satu kali ia diserang, karena ia berkelit, serangan itu meminta mangsa patahnya sebuah cabang besar di sampingnya. Ia lantas saja ingat, dia bersahabat rat dengan Feng Huo Xiu, kabarnya paderi itu telah mengajari dia ilmu Hiankong Yao Kuat, inilah rupanya ilmu itu. Nyata dia tak lebih lemah dari Feng Huo Xiu. Justeru Bu Yang berpikir, justeru serangannya Tiantok datang pula. Ia menangkis dengan pedangnya tetapi pedang itu kena tersampok mental. Itulah serangan yang kedua dari Tiantok, yang segera disusul dengan yang ketiga. Serangan yang pertama dasyat, yang kedua lebih dasyat pula, tetapi ketiga ini aneh, hingga Bu Yang tercengang. Beda daripada yang dua tadi, kali ini tidak ada suara anginnya. Dalam kagetnya, Bu Yang memberatkan tubuhnya dengan pasangan Cian Kintu Ye. Toh ketika serangan datang, tubuhnya terputar, kakinya limbung, tanpa merasa lagi, ia roboh terguling. Nyonyain kaget, hingga dia menjerit, akan tetapi belum lagi suaranya berhenti, tubuh Bu Yang bergerak, memutar beberapa kali, akan dilain saat dia berlompat bangun seraya pedangnya menyontek ke atas. Bahkan anehnya ia terus bisa menyerang hingga tujuh kali, hingga punah lahan camannya Tiantok. Sekarang terlihat Kare berkelahi yang aneh dari Bu Yang. Tubuhnya berputar dan terhuyung, ia bagaikan satu pemabokan yang sinting, pedangnya menikam ke pelbagai arah, seperti tidak keruan junterungannya, tetapi di matanya istrinya, ia mendatangkan keheranan dan kekaguman. Baru ini pertama kali istri itu melihat suaminya jadi demikian lihai. Segera juga Tiantok terdesak mundur, tetapi baik tindakan kakinya, maupun gerakan tangannya, tidak menjadi kalut. Maka itu, ia dapat bertahan hingga lagi 20 jurus lebih. Bu Yang menginsafi lawannya mahir tenaga dalamnya, ia melayani di bagian ini. Ia hendak membuat lawan itu letih. Kelihatannya ia berhasil, desakannya telah menciutkan kalangannya Tiantok. Lagi beberapa jurus, mendadak pundak Tiantok kena tertikam. Di lain pihak, kepalan Tiantok pun mengenai sasarannya, hingga terdengar satu suara yang nyaring. Nyonya In terkejut. Ia tahu, suaminya terhajar terlebih hebat. Tapi, ketika kedua orang itu bertempur terlebih jauh, lalu tertampak perbedaannya. Gerakan pedang menjadi terlebih kendor, sedang gerakannya tangan Tiantok menjadi terlebih ayal pula. Hati Nyonya In menjadi kecil. Sekarang ia ingat istrinya Tiantok itu. Ia ketahui Nyonya Tiantok tak pernah mendapat cinta suaminya. Maka kalau Tiantok terbinasa, janda itu akan hidup sunyi dan menderita bersama anaknya yang piatu. Siapa yang akan didik anak itu, karena ibunya tidak mengerti ilmu silat. Sampai di saat itu, Nyonya In lantas berpikir untuk datang sama tengah. Tapi ia terlambat. Bu yang menyerang dengan hebat, Tiantok menangkis. Tepat kedua senjata beradu, tepat poan koan pi terbabat bagian tengahnya dan putus kutung. Bu yang teriak si istri. Tapi pedang bu yang sudah berkelebat, tubuh Tiantok terus roboh. Ketika dia dapat bangun pula, tubuhnya itu berlumuran darah. Sebab pedangnya orang si ini itu telah melukai delapan belas lubang. Ia terhuyung-huyung. Saudara bu yang, ia berkata seraya menyeringai, mulai saat ini, kaulah yang ilmu silatnya nomor satu di kolong langit ini, tidak akan ada yang dapat menandingi lagi. Saudara, aku beri selamat padamu. Habis mengucap, kembali jago ini roboh. Bu yang mengawasi, akan mendadak ia menjadi sangat kaget. Pada pundak Tiantok yang bajunya robek itu, ia melihat kulit yang hitam. Ah, ah, kau terkena kuku beracun dari Pou Kian, jeritnya. Baharu sekarang ia ketahui, Tiantok menjadi lemah karena bekerjanya tangan beracun dari Pou Kian itu. Racun mana dapat Tiantok lawan untuk sementara waktu, karena dia mesti berkelahi mati-matian. Racun itu tak dapat dipertahankan terlebih lama pula, maka ditambah sama luka-luka pedang, habislah tenaganya. Dua kali lagi Bu yang memanggil namanya rekan itu. Tiantok tetap tidak menjawab, maka itu, ia menjadi berdiri menjublak dengan pedang di tangan. Ia merasa segala apa menjadi sunyi. Terima kasih. selamat menikmati